9 Star Hegemon Body Art Season 96 Bab 951 memberi contoh. Semua orang diam, bahkan para raja tercengang. Dia pikir apa yang dia lakukan. Apakah bocah ini gila? Yang dia lakukan hanyalah menghinanya dan dia membunuhnya. Dan tepat di depan tuannya. Dan dia pikir tidak apa-apa dengan permintaan maaf. Jiwa Ouyang Kiyuyu hampir melarikan diri karena ketakutan. Dia merasa seperti menjadi gila. Apa yang direncanakan Longchen? Para prajurit Dragon Blue tidak memperhatikan saat melihat salah satu ahli pilfali terbunuh seperti ayam. Ketidakpedulian seperti itu sampai mati membuat darah mereka mendidih. Ini adalah bos mereka. Inilah yang dimaksud dengan mendominasi. Guoran mengepalkan tinjunya, dipenuhi dengan penyembahan. Ini benar-benar menjadi badas. Membunuh satu tidak cukup memuaskan, jadi membunuh yang lain secara langsung adalah yang terbaik. Sebenarnya, hanya berbicara terus terang kepada sekelompok raja dan bahkan mengutuk seorang raja di depan mereka sudah cukup untuk meningkatkan ranah berpose Guoran. Tapi dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Longchen. Longchen adalah orang yang benar-benar tangguh. Bahkan Ling Yunzi mengusap dahinya, merasa sedikit pusing. Temperamen Longchen ini tidak berubah. Sebaliknya, dia hanya menjadi lebih gila. Hanya Feng Xingli yang mengangguk senang. Dia hampir bertepuk tangan dan memuji. Menurutnya, begitulah seharusnya seorang pria bertindak. Tapi ekspresi Li Changfeng dan Lu Minghan berubah. Longchen jelas tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang berlebihan. Apa yang mereka lakukan sebelumnya sudah menenangkan segalanya. Dengan sedikit lagi, semua masalah ini akan terselesaikan. Apa katamu? Raja Pilfali hampir meledak. Api meletus di sekelilingnya, dan rasanya seperti seluruh dunia telah terbakar. Dia benar-benar sangat marah, tidak, tidak marah. Dia hampir meledak. Setiap kata-katanya dilontarkan melalui gigi terkatuk. Maaf, kata Longchen dengan sangat menyesal. Maaf saja, dia mengamuk. Ah, ku rasa, saya sudah minta maaf, dan masalah ini sudah berakhir. Bukankah itu hanya satu orang yang mati? Jangan terlalu picik. Tetap tenang. Dengan usiamu, apakah layak membuat keributan tentang masalah sekecil itu? Kata Longchen. Omong kosong, Anda membunuh dua murid saya. Aku akan membuatmu membayar dengan hidupmu. Petik 2. Bayar dengan hidupku. Mengapa? Tanya Longchen. Kamu membunuh seseorang, jadi kamu harus membayar dengan nyawamu. Apakah kamu idiot? Tidak, hanya karena kamu membunuh seseorang tidak berarti kamu harus membayar dengan nyawamu. Meskipun Anda telah menderita kesalahan dan dua murid Anda telah meninggal, Anda harus murah hati. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai hal-hal yang lebih besar, saran Longchen. Semua orang memandang dengan aneh ke arah Pil Falis King. Ini adalah kata-kata yang sama yang dia katakan kepada Longchen. Sekarang mereka mengerti mengapa Longchen membunuh orang itu. Itu untuk menutup mulutnya. Dia benar-benar kurang ajar. Ketika saya pertama kali bergabung dengan Sekte Suantian Dao, pemimpin Sekte saya memberitahu saya hal tertentu, ketika orang lain tidak mengerti apa-apa dan hanya menyarankan Anda untuk murah hati, Anda harus menjaga jarak dari mereka, karena ketika mereka terbunuh, mereka akan memercikmu dengan darah. Saat itu, saya masih terlalu mudah untuk mengerti. Tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, prinsip dibaliknya benar-benar mendalam. Kebijaksanaan pemimpin Sekte benar-benar seluas lautan. Longchen memandang Ling Yunzi dengan kekaguman yang tulus. Apa aku pernah mengatakan hal seperti itu? Ling Yunzi tertegun di dalam. Tapi kemudian dia dengan cepat mengerti Longchen sedang menggunakan dia, menariknya ke bawah bersamanya. Saudaraku, asasmu ini benar-benar mendalam. Hanya dengan pandangan sekilas, saya tahu Anda terpelajar. Benar-benar layak dipuji. Feng Singli mengacungkan jempol besar pada Ling Yunzi. Ling Yunzi tersenyum pahit. Dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu, tapi dia juga tidak bisa menjelaskan. Dia hanya bisa pergi bersama Longchen. Longchen, kamu melakukan ini dengan sengaja. Raja Pilfali memelototi Longchen, dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak, saya tidak berani mengakuinya. Izinkan saya mengatakannya lagi, masalah ini sudah berlalu, dan orang-orang harus murah hati sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Hanya dengan cara inilah orang dapat bekerja sama dengan tulus dan saling mengangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari Pilfali, saya yakin Anda memahami prinsip ini. Mungkinkah Anda menasihati saya untuk murah hati, tetapi Anda sendiri tidak murah hati. Bahkan jika Anda tidak bisa murah hati, bagaimana Anda mengharapkan saya? Anda harus memimpin dengan memberi contoh, kata Longchen. Kamu, kamu hanya memutar balikkan kata-kata. Ini adalah pertama kalinya orang-orang merasakan sedikit simpati pada lelaki tua itu. Melihat bagaimana rambutnya berdiri, mereka tidak tahu apakah dia akan langsung mati karena marah. Murid Pilfali akhirnya mempelajari pelajaran mereka dan mundur lebih jauh. Mereka juga tidak berani mengatakan apapun. Saya memutar balikkan kata-kata. Tapi lalu bagaimana denganmu? Hanya karena beberapa murid Anda terbunuh, Anda ingin saya membayar dengan nyawa saya. Tetapi ketika begitu banyak teman saya meninggal karena skema Jichangkong, Anda ingin saya menjadi murah hati. Apakah kepalamu penuh omong kosong? Menurutmu, membubarkan geng surga terpencil saja sudah cukup untuk memadamkan kebencianku. Anda hanya akan membiarkan para pembunuh ini berkeliaran di dunia. Mengapa Anda diizinkan untuk menghentikan saya membalas dendam? Karena kamu seorang raja. Karena kamu lebih kuat dariku. Hanya karena posisimu lebih tinggi dariku, kamu bisa menguasai segalanya. Persetan. Tua, izinkan saya memberitahu Anda, saya telah melihat terlalu banyak dari Anda idiot yang suka berpenampilan suci sambil jelas memiliki tujuan kotor. Hanya melihatmu membuatku jijik. Sejak saya datang ke sini, saya tidak berharap ada orang yang menyelamatkan saya. Aku tidak takut mati, jadi menurutmu mengapa aku takut pada idiot sepertimu? Petik 2 Menjelang akhir, suara Longchen semakin keras hingga mengguncang langit. Memikirkan kematian Little Snow menyebabkan niat membunuhnya melonjak di luar kendali. Tenang, Longchen. Kami semua tahu keluhan Anda. Bicaralah, apa yang kamu inginkan, kata Li Chang Feng tanpa daya. Longchen bukanlah murid biasa sekarang. Ling Yunzi dan Feng Singli mendukungnya, dan tidak peduli kejahatan apa yang telah dia lakukan, mereka akan melindunginya. Selanjutnya, keduanya sangat kuat. Meskipun mereka belum mengatakan apa-apa, Raja Pilfali akan menyerang, dan mereka berdua tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang Ling Yunzi, tetapi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa gilanya orang-orang gila dari sekte pertempuran yang membelah surga. Mereka tidak pernah membicarakan alasan. Sementara situasinya masih bisa dikendalikan, dia buru-buru membuka mulutnya. Dia merasakan sakit kepala. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat murid seperti Longchen. Tidak ada cara untuk menekannya. Persyaratan saya tidak tinggi. Siapapun di sini yang mengangkat tinjunya untuk membunuhku harus dibunuh sebagai gantinya, kata Longchen. Nafas dingin keluar dari semua orang. Dia ingin membunuh pada dasarnya semua orang dari jalan yang benar. Longchen, banyak orang di sini tidak bersalah. Mereka hanya dibujuk untuk datang oleh geng surga terpencil, kata Li Changfeng. Dia merasa Longchen melangkah terlalu jauh. Polos. Haha, tahukah Anda berapa banyak orang di sini yang tahu dengan jelas bahwa saya dijebak tetapi masih keluar untuk menyusup ke geng surga terpencil. Tahukah Anda berapa banyak orang yang tidak peduli tentang kepolosan saya, dengan satu-satunya tujuan mereka adalah mendapatkan bantuan dari geng surga terpencil. Jika situasinya terbalik, begitu saya terbunuh, akankah mereka memikirkan kata tidak bersalah ketika mereka mengarahkan pisau daging mereka ke arah murid Suantian Dao Sekte lainnya. Ejek Longchen. Petik 2. Li Changfeng bingung. Sebagai salah satu petinggi dari Suantian Dao Sekte, dia tidak bisa condong ke arah geng surga terpencil. Tetapi jika gang surga jauh dibubarkan dan kemudian semua ahli adil ini terbunuh, nama Suantian Dao Sekte akan ternoda. Izinkan saya memberi tahu Anda, mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak akan ragu meskipun mengetahui murid Anda tidak bersalah. Mereka akan memenggal semua kepala kami untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada gang surga terpencil, menjadikan mereka kekuatan dominan di sini. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bersalah, hanya ada orang yang tamak dan bodoh. Orang yang tamak tahu yang sebenarnya tetapi bertindak seperti mereka tidak tahu, sementara orang bodoh tidak tahu yang sebenarnya tetapi masih akan mengangkat pedang mereka dengan orang lain. Mereka tidak perlu mengetahui kebenaran, yang mereka butuhkan hanyalah memenangkan bantuan dari geng surga terpencil. Orang-orang bodoh itu tidak pantas dikasihani, karena mereka punya pikiran sendiri. Jika mereka bisa membunuh orang tanpa pandang bulu tanpa terlebih dahulu menentukan kebenaran, bisakah mereka lepas tanpa hukuman? Bisakah orang bodoh mengabaikan kehidupan orang lain? Bisakah orang bodoh secara acak merugikan orang lain? Jadi menjadi bodoh adalah alasan dari, orang-orang yang tidak bersalah, ini. Petik 2 Suara Longchen bergema di udara, menyebabkan ekspresi ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah. Iya, dengan datang ke geng surga terpencil, mereka sama sekali tidak peduli apakah Longchen tidak bersalah atau tidak. Karena mereka bisa membantai saudara-saudaraku, kenapa aku tidak bisa membantai mereka? Tiba-tiba, sayap Longchen muncul dan dia melesat ke langit. Dua naga besar terbang keluar, melepaskan raungan yang kuat. Dengan Lei Long dan Huo Long mengeluarkan tubuh asli mereka, petir dan energi api tak berujung mengamuk di udara. Niat membunuh es keluar dari Longchen. Dia seperti Asura yang datang untuk menuai kehidupan. Semua ahli yang telah diundang oleh gang surga terpencil merasa ngeri. Sensasi kematian memenuhi mereka. Bab 952 banding 952. Longchen, kamu berani. Raja Pilfali dan Lu Minghan keduanya berteriak dengan marah. Longchen sebenarnya dengan arogan mengabaikan keputusan mereka. Bahkan Li Changfeng merasa agak sulit untuk menanggungnya. Longchen terlalu keras kepala dan bahkan tidak menatap raja. Melihat Longchen dipenuhi dengan niat membunuh, Ling Yunzi menghela nafas di dalam. Sepertinya tidak ada yang Longchen tidak berani lakukan di dunia ini. Huff, tidak ada yang aku, Longchen, tidak berani lakukan di dunia ini. Jika Anda memiliki kekuatan, maka datang dan bunuh saya. Namun, Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengubah saya. Bahkan surga tidak memiliki kemampuan itu. Teriak Longchen. Kedua naga itu melingkari Longchen, terus-menerus meraung. Aura yang kuat menyelimuti semua orang yang hadir. Longchen, biarkan kami pergi. Kami tidak tahu Anda di jebak. Silahkan. Banyak orang yang ketakutan dengan niat membunuh Longchen. Longchen memiliki dua raja yang sepenuhnya mendukungnya, dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk tunduk. Jika Longchen mau, maka mereka semua akan mati. Awalnya, mereka semua adalah orang-orang dengan status dan martabat yang tinggi, tetapi dalam menghadapi kematian, harga diri itu hancur dan mereka memohon ampun. Jika kedua senior itu tidak datang untuk mendukung saya, maka setelah saya terbunuh, apakah Anda akan melepaskan seratus ribu murid dari sekte Suantian Dao ketika mereka memohon belas kasihan? Raung Longchen. Kedua naga itu tiba-tiba meledak dalam kekuasaan. Tekanan kuat menghantam mereka, yang bahkan menyebabkan para raja mengubah ekspresi. Mereka tidak mengira Longchen bisa melepaskan serangan mengerikan seperti itu tanpa item king. Setelah serangan itu dilepaskan, selain mereka yang telah mencapai raja setengah langkah, semua orang akan terbunuh. Longchen, jika kamu membunuh banyak orang ini, kamu akan diburu oleh jalan benar di dunia. Apakah Anda berencana untuk menjadi musuh dengan seluruh jalan yang benar? teriak Li Changfeng. Meskipun Longchen keras kepala, Li Changfeng benar-benar merasa dia adalah tunas yang baik. Bahkan jika dia ditempatkan di Central Clients, dia bisa melepaskan kecemerlangannya. Dia tidak tahan melihat Longchen melakukan pelanggaran seperti itu. Jika Longchen hanya membunuh para biang keladi, maka tidak apa-apa. Tapi membunuh sebanyak ini, terutama ketika mereka semua dari jalan yang benar, akan membuatnya bahkan Suantian Dao Sekte tidak bisa melindunginya. Bahkan, mereka mungkin harus mengeksekusinya secara pribadi. Dia tidak ingin melihat seorang jenius jatuh seperti itu. Ling Yunzi hanya memperhatikan dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa atau melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia bahkan tidak mengungkapkan sudut pandangnya. Dia adalah orang yang paling memahami Longchen. Divergensi tidak pernah bisa berjalan di jalur normal. Tidaklah aneh bagi mereka untuk melakukan segala macam hal gila. Mata Feng Singli berbinar, kekeras kepalaan Longchen yang tak tertahankan ini adalah yang paling dia sukai. Dia sudah memegang gagang pedangnya dan membuat tekadnya diketahui bahwa tidak peduli apa yang orang katakan atau lakukan, dia akan membawa Longchen kembali ke Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Apakah kalian berdua tidak ingin mengatakan apapun? Li Changfeng menoleh ke Ling Yunzi. Dia tidak mau repot-repot bertanya pada Feng Singli, karena dia tahu itu tidak berguna. Ling Yunzi menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa mengubah hal-hal yang Longchen putuskan. Seperti yang dia katakan, kamu bisa membunuhnya, tapi kamu tidak bisa mengubahnya. Bagaimanapun, tidak peduli masalah apa yang disebabkan Longchen, aku akan membantunya memikulnya. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Petik 2 Li Changfeng menghela nafas. Dia tidak lagi mencoba mengubah pikirannya. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Jika Longchen ingin dengan gigi melakukan sesuatu dengan caranya, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan saat seorang jenius surgawi dihancurkan. Dia sangat kasihan. Longchen menatap wajah ketakutan di bawah. Tetapi memikirkan kematian Little Snow, dia merasakan sakit yang menusuk di dalam hatinya. Dulu sama seperti sekarang. Ji Changkong telah mengumpulkan sekelompok celestial dari Jalan Benar, dan mereka juga tidak peduli apakah Longchen di jebak atau tidak. Mereka baru saja ingin mengjilat Ji Changkong. Meskipun Little Snow tidak mati di tangan mereka, mereka tidak bisa lepas dari fakta bahwa mereka berhubungan. Mereka adalah kaki tangan dalam kematiannya. Jika ada kehidupan lain, aku ingin bersamamu lagi. Itu adalah kata-kata terakhir Little Snow untuk Longchen sebelum meninggal. Itu hanya satu kalimat, tetapi mengandung emosi dan kerinduan yang tak terbatas. Longchen tidak akan pernah bisa melupakan rasa sakit itu. Mati. Mata Longchen merah padam saat dia mengaktifkan penghancuran naga ganda. Dia akan membunuh semua pembantu yang telah dikumpulkan geng surga terpencil. Longchen, jangan. Ini bukan kamu. Petik 2 Sosok anggun terbang di depan Longchen, jubah putih dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Tampak seperti makhluk abadi dari lukisan, dia berdiri tepat di depannya. Mengki, kamu, Longchen terkejut dan buru-buru menghentikan serangannya. Longchen, lepaskan kebencianmu. Kebencian Anda telah membutakan Anda, mengubah Anda menjadi orang yang sama sekali berbeda. Jika Anda benar-benar membunuh mereka, Anda tidak akan merasa lebih baik. Anda hanya akan merasa lebih sakit. Sebenarnya, Anda juga tahu bahwa jika mereka benar-benar jahat tanpa penebusan, maka Anda tidak akan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Anda akan membunuh mereka tanpa cemberut. Tetapi Anda ragu-ragu, tidak dapat melakukannya karena Anda masih memiliki hati nurani yang baik di dalam diri Anda. Anda mencoba untuk menghapus hati nurani itu, tetapi Anda tidak bisa. Anda hanya mencoba menggunakan kebencian dari kematian salju kecil untuk memaksa diri Anda menjadi pembunuh tak berperasaan. Tapi itu tidak berguna, Anda baik hati, dan sekali Anda membunuh mereka, itu hanya akan membuat Anda merasa lebih tersesat. Tolok ukur yang Anda gunakan untuk menilai moralitas Anda sendiri akan rusak, dan Anda tidak akan dapat menemukan tujuan hidup Anda. Petik 2. Longchen mengepalkan tinjunya, Mengki lah yang paling memahaminya. Mata Mengki dipenuhi rasa sakit. Dia dengan lembut membelai wajah tajam dan tegas Longchen. Kami tahu rasa sakit di hatimu, jadi kami tidak ingin kamu merasa lebih sakit. Membunuh orang-orang ini sederhana, tetapi itu tidak akan menghapus rasa sakit kepergian salju kecil. Biarkan mereka pergi, bukan karena Anda mengasihani mereka, atau karena Anda menundukkan kepala kepada siapapun, tetapi karena saudara dan saudari Anda. Masing-masing dari kami tidak akan ragu untuk bertarung sampai mati untuk Anda, tetapi tidak ada dari kami yang ingin melihat Anda terluka. Hanya sekali Anda memilih untuk melepaskannya, Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda, memungkinkan Anda untuk berjalan di jalur kultifasi Anda yang tak ada habisnya. Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Jika Anda terus menumpuk beban di punggung Anda, cepat atau lambat, Anda akan pingsan. Melepaskan beban itu juga menurunkan beban di hatimu. Petik 2 Bos, perlakukan mereka seperti kentut. Mereka tidak berguna dan selamanya akan tidak berguna. Kita hanya perlu menyelesaikan tagihan dengan biang keladi. Bos, seseorang yang semoga Anda tidak perlu melawan sekelompok semut. Aku yakin salju kecil juga tidak ingin kamu melakukan hal seperti itu, kata Guoran. Bos, suruh mereka nyahlah. Kami masih menunggumu untuk memimpin kami ke tingkat yang lebih tinggi, teriak para prajurit Dragonblood. Longchen memandang Mengki. Dia melihat kehangatan yang tak ada habisnya di dalam matanya yang indah, kehangatan yang membuat sakit hatinya berkurang. Dia mengingat kedua naga itu. Suasana yang tadinya seperti tali busur yang kencang langsung rileks. Para ahli benar yang gemetar itu roboh di tanah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka berlumuran keringat. Mereka semua senang. Sepertinya mereka akan melarikan diri dengan nyawa mereka. Terima kasih. Longchen dengan erat memeluk Mengki. Dengan wajah di rambutnya, mencium baunya, dia merasakan kedamaian dan kepuasan yang tidak dimilikinya sejak kematian Little Snow. Kata-kata Mengki benar sekali. Dia sudah mulai bingung. Kematian Little Snow telah membuatnya kesakitan. Meskipun dia telah membantai para ahli dari semua sisi di jalan abadi, amarah di hatinya tidak berkurang sama sekali. Setelah kembali ke benua surga bela diri, dia pertama kali memusnahkan ratusan ribu ahli dari jalur rusak, dan kemudian bahkan menggunakan lonceng tanah timur untuk membantai elit ras kuno. Menurut alasan, setelah membunuh banyak orang ini, kebencian di hatinya seharusnya secara bertahap memudar. Tapi bukannya merasa lega, dia justru lebih merasa benci. Mengki membiarkan Longchen menyadari bahwa masalah telah terjadi di dalam hatinya. Jika dia terus membunuh, itu mungkin menjadi tidak bisa diubah. Kemudian dia akan tenggelam menjadi iblis mengamuk yang haus darah. Dia tidak akan pernah bahagia tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh. Jika Longchen tidak bisa bahagia, maka orang-orang di sisinya juga tidak. Rasa sakitnya adalah semua rasa sakit mereka. Untuk saudara-saudaranya, dia harus meletakkan beban di hatinya. Dia masih harus menempuh jalan panjang di masa depan. Mengki memegang erat Longchen, matanya berkabut. Longchen telah sangat menderita, tetapi dia telah mengemasnya di dalam, menolak untuk membagikan bagian manapun darinya. Dia adalah jiwa dari Dragon Blood Legion. Dia membawa beban yang luar biasa di pundaknya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama hancur di bawah tekanan. Tapi Longchen membawa beban itu tanpa keluhan atau penyesalan. Longchen hanyalah manusia. Ada saat-saat di mana dia merasa sedih, tidak berdaya, dan ragu-ragu. Tapi Longchen terus membawa mereka maju dengan berani. Di sisi lain, mereka tidak dapat banyak membantunya. Mengki terkadang membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan tidak dapat membantunya lebih banyak lagi. Melihat Longchen menyerah pada serangannya, Li Changfeng menghela nafas lega. Ling Yunzi di sisi lain bertindak seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saat pemahamannya tentang pedang dao semakin dalam, dia menjadi transcendent, mengisolasi dirinya dari hal-hal duniawi. Touch! Kamu dihentikan oleh seorang wanita. Masih belum cukup pantang menyerah, gumam Feng Singli. Dia melepaskan gagang pedangnya. Tiga raja yang datang untuk membawa Longchen pergi semuanya kecewa. Mereka semua berharap dia menyerang. Semua orang bisa pergi. Tapi orang-orang Gang Surga Terpencil harus tetap tinggal. Tentu saja, itu termasuk pengkhianat dari Suantian Daosek, kata Li Changfeng. Patriark Gang Surga Terpencil, Ji Changkong, Ji Hongling, dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Bab 953. Semua orang dari Gang Surga jauh menjadi pucat. Tetapi mereka bersuka cita melihat Li Changfeng hanya memilih beberapa biang keladi yang telah berpartisipasi dalam masalah ini, termasuk Sang Patriark, Ji Changkong, dan beberapa lusin lainnya. Adapun pengkhianat Suantian Daosek Te, mereka bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Zhao Wuji mencoba bunuh diri, tetapi dia tidak berhasil. Dia dan Yue Qian Shan harus menanggung hukuman nomor satu dari Sekte Suantian Dao. Memikirkan Five Heart Living Lotus, keduanya pingsan. Mereka putus asa. Adapun murid lainnya, meskipun mereka tidak menderita hukuman nomor satu itu, mengkhianati Sekte adalah hal yang sangat tabu. Mereka pasti akan mati. Sayangnya, kematian adalah berkah yang tidak akan mereka terima. Setelah semua orang diantar pergi, satu-satunya yang tersisa adalah Ji Changkong. Long Chen berdiri di depannya. Apakah ada yang ingin Anda katakan? Long Chen, kamu kasar. Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Kamu, ejek Ji Changkong dengan arogan. Oh, Guoran menamparkan wajahnya. Tapi tanpa baju besinya, tangannya sendiri yang akhirnya sakit. Kamu ingin aku membunuhmu dengan marah. Anda sangat suka skema. Tidak ada yang menyelamatkanmu, kata Long Chen acuh tak acuh. Tidak baik. Tiba-tiba, Oh Yang Kiyuyu menjerit kaget. Pelat batu giok di pinggangnya berkedip cepat. Seseorang menyerang Sekte Suantian Dao. Hahaha, Long Chen, kamu masih satu langkah terlalu lambat. Bahkan jika kamu membunuhku, terus kenapa? Sekte Suantian Dao Anda telah dihancurkan oleh Sue Yu dan yang lainnya. Anda tidak akan bisa membunuh saya, tapi saya telah membunuh setiap anjing terakhir yang tersisa di Sekte Suantian Dao Anda. Ji Changkong tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Lu Minghan tenggelam. Anda benar-benar berkolusi dengan jalur rusak untuk menyakiti Sekte Suantian Dao saya. Orang tua bodoh, Long Chen benar-benar-benar mengutukmu sebagai idiot. Saya sudah lama berkolusi dengan jalur rusak, jadi mengapa saya tidak berkolusi dengan mereka lagi? Saya memiliki pemahaman atas semua gerakan Suantian Dao Sekte sejak awal. Awalnya, orang-orang yang datang ke sini seharusnya diserang dan dibunuh, sementara jalur rusak menghancurkan fondasi Sekte Suantian Dao. Sayangnya, kami kalah. Tapi memangnya kenapa, puluhan ribu murid Sekte Suantian Dao Anda akan mati karena saya? Hahaha. Ji Changkong tertawa. Mengadili kematian, Lu Minghan mengulurkan tangannya, hendak membunuhnya. Tapi Li Changfeng menahannya. Membunuh Ji Changkong sekarang membuatnya terlalu mudah. Furi tidak bisa menyelesaikan masalah. Ayo cepat ke Sekte Cabang. Petik 2. Li Changfeng melambaikan tangannya. Sebuah perahu terbang sepanjang satu mil muncul dan semua orang buru-buru melompat ke atasnya. Apa yang tidak diharapkan Li Changfeng adalah tidak hanya Ling Yunzi dan Feng Xingli yang melanjutkan, bahkan tiga raja lainnya naik. Kapal terbang itu tidak bisa memuat semua orang. Pada akhirnya, mereka hanya membawa serta petarung puncak mereka, seperti Kepala Biara dan Legiun Darah Naga. Bersamaan dengan itu, mereka membawa Ji Changkong dan yang lainnya. Long Chen terkejut melihat kapal terbang ini tidak benar-benar terbang. Sebaliknya, itu merobek langsung ruang angkasa. Transportasi spasial, Long Chen dikejutkan oleh kemampuan ini. Sebenarnya, satu-satunya alasan mengapa ia mampu melakukan ini adalah karena koordinat Suantian Dao Sekte terekam di dalamnya. Kecepatan ini jauh lebih besar daripada terbang, tetapi untuk membawa banyak orang ini kembali ke Sekte Suantian Dao akan membutuhkan waktu setidaknya sebatang dupa. Memikirkan bagaimana pertahanan Sekte Suantian Dao saat ini, semua orang tahu bahwa itu bahkan tidak akan bisa bertahan beberapa nafas. Waktu yang dibutuhkan dupa ini terlalu lama. Hahaha, aku benar-benar ingin melihat seperti apa ekspresimu setelah melihat rumahmu dipenuhi mayat dan terbakar abis. Hahaha. Ji Changkong tertawa sampai Long Chen memukul wajahnya. Dia juga mematahkan rahangnya, membuatnya tidak bisa berbicara. Ji Changkong mengerang kesakitan, tidak bisa lagi tertawa. Long Chen memasukkan yuan spiritualnya ke dalam tubuh Ji Changkong. Ji Changkong segera merasakan tubuhnya menjadi jauh lebih sensitif. Bahkan sebelum Ji Changkong bisa mempersiapkan diri, sebuah kaki telah mendarat di selangkangannya. Rasa sakit yang tak terlukiskan, diperbesar sepuluh kali, merobek tubuhnya. Dia kejang, meringkuk, dan kemudian menegang. Tubuhnya terus bergerak-gerak, dan pembulu darah tertentu muncul di dahinya, terlihat seperti bisa meledak kapan saja. Matanya menonjol keluar dari rongganya. Aku tidak menyangka penampilanmu bisa meluap-luap. Sangat berbakat, Long Chen dengan dingin menatap Ji Changkong. Dia menekan kakinya di rahang dan kemudian dengan lembut mendorong ke bawah. Suara tulang patah membuat rambut semua orang berdiri tegak. Suara tulang yang bergesekan satu sama lain bahkan membuat para raja tampak tidak wajar. Penyiksaan seperti ini terlalu kejam. Mereka semua tahu bahwa Long Chen telah menggunakan seni rahasia untuk memperkuat indera Ji Changkong, membuat rasa sakitnya sepuluh kali lebih besar. Dalam skenario seperti itu, hanya ditusuk oleh jarum akan terasa sangat menyakitkan. Ji Changkong, karena kata-kata istri cantik saya yang mencerahkan, saya menjadi murah hati. Selama Anda menanggung hukuman trate hidup lima hati, saya bisa membiarkan permusuhan di antara kita apa adanya. Namun, mulutmu sangat kotor, dan kamu benar-benar ingin membuatku marah jadi aku membunuhmu. Jadi jika Anda ingin bermain, saya akan bermain dengan Anda. Senyum kejam muncul di wajah Long Chen. Mengki tersipu dan mengetuk Long Chen beberapa kali. Dia selalu begitu kasar tanpa memperhatikan situasinya. Tetapi fakta bahwa dia berbicara seperti ini berarti dia telah kembali ke dirinya yang dulu. Dia telah berjalan keluar dari bayang-bayang kematian salju kecil, membiarkannya menghela nafas lega. Long Chen melanjutkan, Apa kamu pikir aku tidak akan mengerti skema kecilmu? Saya akan menunjukkan bahwa suantian dao sekte yang masih sama seperti sebelumnya, dengan masing-masing muridnya aman. Namun, mulutmu menjengkelkan, jadi aku telah memutuskan untuk tidak mendengarkanmu lagi. Anda bisa menyanyi saja, ya, begitu saja. Meskipun dengkuran itu sangat menjengkelkan untuk didengarkan, jauh lebih baik untuk didengarkan daripada saat Anda berbicara. Petik 2. Semua orang melirik Ji Changkong dengan simpatik. Dia bisa memprovokasi siapapun, tetapi dia memprovokasi Long Chen. Bukankah itu hanya memintanya? Tulang ditumbuk, dan dengusan kesakitan Ji Changkong terus terdengar. Para prajurit Dragon Blood baik-baik saja, karena Long Chen sudah lama membawa mereka ke jalur yang berbeda. Tetapi bahkan para raja merasa ini agak tak tertahankan. Suara itu seperti paku di papan tulis. Itu adalah suara kebencian yang tak terlukiskan. Guoran, kemari dan cobalah. Kakiku mulai lelah, kata Long Chen. Guoran buru-buru pergi dan menirunya. Dia menginjakan kakinya di rahang Ji Changkong, menyebabkan dia langsung muntah darah. Bodoh, perhatikan kekuatanmu. Gunakan ujung kaki Anda dan distribusikan kekuatan Anda secara merata, menggosok maju-mundur. Petik 2 Dengan bimbingan Long Chen, Guoran dengan cepat memahami intinya. Suara menyeramkan sekali lagi dimulai. Raja Pilfali hampir tidak tahan. Beberapa kali, dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Suara ini membuatnya gila, tapi dia takut Long Chen mengutupnya sekali lagi. Long Chen seperti batu yang tertutup kotoran. Dia bau dan keras. Dia berani mengutup bahkan atasan sektenya. Itulah mengapa dia, Raja Ras Kuno, dan Raja dari Aliansi Keluarga Kuno semuanya tidak bersuara. Mereka hanya bertindak seolah-olah mereka sibuk berkonsentrasi pada sesuatu di dalam. Mereka bahkan curiga dengan kekejaman Long Chen, bahkan jika Ji Changkong meninggal, dia mungkin masih menyiksa mayatnya. Selama bertahun-tahun berkultivasi, mereka telah melihat banyak orang. Tapi mereka belum pernah melihat pemuda yang mendominasi. Mendominasi bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Pada ekspansi laut awal, dia bahkan tidak menempatkan Raja di matanya. Itu benar-benar gila, dan pertama kali mereka melihat hal seperti itu. Tiba-tiba, langit cerah. Mereka terbang keluar ruang, muncul tepat di luar Sekte Suantian Dao. Ketika mereka muncul, mereka melihat beberapa ratus ahli penempaan yayasan dengan gila-gilaan menyerang Sekte Suantian Dao, serta lima raja setengah langkah menjaga bagian luar. Ada juga dua tetua berdiri di udara, membiarkan rune lepas yang dengan ganas menyerang formasi pelindung Suantian Dao Sekte. Keduanya adalah raja yang mengejutkan. Li Changfeng dan yang lainnya tercengang saat tiba. Mereka telah bersiap untuk melihat Sekte Suantian Dao dihancurkan dan para penyerangnya melarikan diri saat melihat mereka. Dalam hal ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah meluncurkan serangan balik yang kejam. Tetapi melihat dua raja menyerang formasi dengan hanya gemetar, tidak pecah, mereka terkejut. Selanjutnya, kedua raja itu berkeringat. Mereka jelas telah menyerang untuk waktu yang lama. Apakah formasi pelindung Sekte Suantian Dao begitu menakutkan? Raja Pilfali tercengang. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki formasi. Batu Roh Yuan. Sebenarnya ada begitu banyak Batu Roh Yuan. Petik 2. Dia melihat Sui Wuhan di dalam Sekte Suantian Dao, dengan ribuan Batu Roh Yuan diatur menurut pola tertentu di sekitarnya. Itu adalah inti dari formasi pelindung. Dengan Batu Roh Yuan yang mendukungnya, formasi pelindung diperkuat lebih dari seratus kali. Bahkan raja membutuhkan waktu untuk memecahkannya. Semua raja digerakkan oleh Batu Roh Yuan. Itu adalah keberadaan yang sangat berharga di benua surga Beladiri. Kedua raja jalur rusak melihat perahu terbang besar tiba-tiba muncul dengan masa raja di atasnya dan terkejut. Lari. Bab 954 banding 954. Dua raja jalan rusak bahkan tidak berpikir sebelum berbalik untuk melarikan diri. Gemuruh. Sebuah pedang besar menghantam mereka. Ini adalah serangan Feng Xingli, dan rasanya dunia dipenuhi dengan pedang ini. Apakah Anda pergi ke surga atau terjun ke bumi, Anda tidak mungkin menghindarinya. Semua raja dikejutkan oleh kekuatan Feng Xingli, terutama raja dari Pilvali, Ras Kuno, dan aliansi keluarga kuno. Meskipun basis kultivasi mereka semuanya telah mencapai alam raja, dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, praktis tidak ada yang bisa menantang para pejuang sekte pertempuran pemisahan surga. Split the Heavens 3. Kedua raja rusak ditarik ke dalam serangannya. Keduanya buru-buru mengaktifkan item raja mereka untuk diblokir. Ruang meledak. Semua orang terkejut melihat item king mereka hancur hanya dari satu serangan ini. Raja Ras Kuno menelan ludah. Dia berterima kasih pada keberuntungannya karena dia tidak memprovokasi Feng Xingli, atau dia pasti akan mati. Kedua raja rusak batuk darah. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan jimat kuning dan menghancurkannya. Tidak bagus, itu adalah jimat yang melarikan diri dari surga. Li Changfeng langsung mengenali rune itu. Itu adalah harta karun yang telah beredar sejak zaman kuno. Jimat semacam itu adalah hal yang praktis tidak bisa dibuat oleh siapapun di era saat ini. Jika dia tidak putus asa, raja itu juga tidak akan tega menyianyiakan harta karun seperti itu. Feng Xingli menolak untuk mempercayainya dan sekali lagi menyerang. Tapi tak terbayangkan, serangannya menembus mereka berdua. Sepertinya mereka hanyalah bayangan. Serangannya tidak dapat menjangkau mereka. Salah satu raja rusak mencibir, Suantian Dao Sekte, tunggu saja. Kami akan kembali. Petik dua. Setelah menghancurkan Heaven Flaying Talisman, mereka dikelilingi oleh rune aneh. Ruang mulai berputar, dan terlihat mungkin bahwa mereka akan dipindahkan. Tiba-tiba, suara pedang yang keluar dari sarungnya terdengar seperti auman naga. Cahaya yang menyilaukan menembus kehampaan. Kedua raja rusak itu sama-sama hancur berkeping-keping. Tendangan lembut pedang yang kembali ke sarungnya terdengar di telinga semua orang. Mereka semua menatap Ling Yunzi dengan kaget. Serangan itu datang darinya. Mereka tidak berani mempercayainya. Serangannya mampu mengabaikan fluktuasi spasial dan mematahkan Heaven Flaying Talisman. Meskipun pembudidaya pedang seharusnya menjadi penyerang nomor satu, pedang Ling Yunzi tampaknya sudah mencapai alam yang lebih tinggi. Alam semacam itu adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh raja lain di sini. Semuanya, tidak perlu terlalu terkejut. Pedang Dao Junior agak istimewa dan memiliki efek khusus terhadap energi spasial semacam itu, jelas Ling Yunzi dengan tenang. Meskipun dia tenang, hati para raja lainnya menegang. Serangan pedangnya benar-benar mengerikan. Itu penuh dengan keinginan merusak yang tidak bisa diblokir oleh siapapun. Meskipun serangan Feng Xingli juga luar biasa, kekuatannya berada dalam ruang lingkup pemahaman mereka. Tapi serangan Ling Yunzi membuat mereka melihat sesuatu dari alam yang lebih tinggi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri sekarang? Sue Yu, menurutmu aku tidak di sini. Petik 2 Kematian kedua raja mereka menyebabkan kepanikan di antara para ahli korupsi. Mereka melarikan diri ke segala arah, tetapi pada titik ini, itu tidak mungkin. Long Chen mengabaikan semua orang dan tiba tepat di depan Sue Yu, memblokir rute pelariannya. Raja setengah langkah jalan rusak terbunuh oleh pukulan acak dari Lu Ming Han. Tapi setelah membunuh Raja setengah langkah, dia berhenti. Dia tidak membunuh ahli Foundation Forging. Guo Ran dan yang lainnya menyerbu ke depan. Semangat melonjak mereka yang seharusnya digunakan melawan gang surga jauh sekarang berakhir di jalan yang rusak. Long Chen Sue Yu menatap Long Chen dengan ketakutan. Penghancuran Naga Ganda Petik 2 Long Chen tidak menyanyiakan kata-kata. Dia langsung melepaskan serangan terkuatnya, dan Sue Yu segera memuntahkan darah. Sebuah tangan bersisik kemudian menghantam tubuh Sue Yu, langsung meledakkannya. Jiwanya juga padam. Long Chen terlalu akrab dengan teknik Sue Yu. Awalnya, bahkan jika dia ingin membunuhnya, itu akan membutuhkan beberapa pertukaran untuk melakukannya. Tapi Sue Yu terlalu takut padanya untuk melawan. Alhasil, dia terbunuh dalam sekejap. Long Chen merasa agak tidak terduga bahwa dia telah membunuhnya dalam satu pukulan. Dia juga merasa agak sulit untuk menerimanya. Berdiri di udara, dia mendesah. Dia seharusnya senang telah membunuh Sue Yu. Kematian Little Snow sekarang telah sepenuhnya dibalas, dan dia bisa meletakkan beban di dalam hatinya. Namun pada kenyataannya, dia sudah meletakkan beban itu setelah permohonan Mengki. Jadi dia tidak tahu apa yang dia rasakan sekarang setelah dia membunuh Sue Yu. Pelaku utama telah terbunuh, tetapi Little Snow belum dihidupkan kembali. Kata-kata Mengki benar. Satu-satunya alasan dia ingin membunuh begitu banyak orang adalah untuk melampiaskannya. Dia ingin menghilangkan rasa sakit dan rasa bersalah yang dia rasakan untuk Little Snow. Meskipun Little Snow telah mati, ada peluang untuk kebangkitannya. Tubuh bukanlah miliknya, tetapi jiwa dan ingatan akan tetap ada. Maka salju kecil akan menjadi salju kecil yang sama. Long Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia sangat lelah. Dia perlu mengubah tempo, atau dengan kondisi mental seperti ini, tidak ada cara baginya untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dia harus menemukan dirinya yang penuh harapan dan energi. Membunuh. Tiba-tiba, raungan marah membawanya kembali ke dunia nyata. Dia melihat Wilde memanggil tubuh perunggu darah barbar dan membunuh seorang ahli penempaan yayasan. Mengki, Tang Wan Er, Du Yang, Guo Ran, Yue Zifeng, Liki, dan Song Mingyuan juga akan habis-habisan. Bahkan para prajurit Dragon Blood ikut campur. Melihat semua murid yang sangat kuat ini berjuang melintasi alam seolah-olah itu mudah membuat Li Chang Feng merasa seperti bunga bermekaran di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa cabang Suantian Dao cabang timur ini akan melahirkan sekelompok murid yang menakutkan. Itu terutama berlaku untuk Mengki, Gu Yang, dan yang lainnya. Mereka membunuh ahli Foundation Forging dengan mudah. Faktanya, murid-murid ini bahkan mungkin cocok untuk para elit sekte kepala. Ling Yunzi berdiri di sana dengan kedua tangan tergenggam di belakangnya. Sejak awal, dia hanya memperhatikan Yue Zifeng. Pada titik ini, Yue Zifeng telah membunuh lebih dari 10 ahli penempaan yayasan. Selain Wilde, dia adalah orang yang paling banyak membunuh ahli. Itu jelas menunjukkan kekuatan serangan yang menakutkan dari para pembudidaya pedang. Lebih dari 200 ahli penempaan yayasan dari jalur rusak bahkan tidak bertahan beberapa jam sebelum dimusnahkan sampai akhir. Tidak ada satupun prajurit Dragon Glute yang mati. Kekuatan tempur semacam itu mengejutkan. Karena semua orang telah berkembang sejauh ini, mengapa tidak mengobrol di dalam sekte Suantian Dao? Kata Li Chang Feng. Kalau begitu kami akan mengganggumu. Raja Pilfali segera setuju. Feng Singli dan Ling Yunzi juga setuju. Melihat bahwa Master Sekte mereka telah kembali dengan kelompok orang yang tidak dikenal ini, para murid yang tetap berada di sekte Suantian Dao semuanya bingung. Kaka, sulit bagimu. Long Chen tersenyum pada Sui Wu Hen setelah dia menghilangkan penghalang. Wu Hen, izinkan aku memperkenalkanmu. Keduanya adalah senior dari ketua sekte Suantian Dao, kata Ouyang Kiyuyu. Murid menyapa para senior, Sui Wu Hen dengan cepat membungkuk. Tidak apa-apa, kembali dan istirahat. Kiyuyu, kamu dan Long Chen datang. Mari kita bicara, kata Li Changfeng. Akibatnya, tiga raja dari Pilfali, Ras Kuno, dan aliansi keluarga Kuno, serta Ling Yunzi dan Feng Singli, diundang ke dalam istana di dalam Sekte Suantian Dao. Mereka semua duduk. Dalam situasi seperti ini, apalagi Long Chen, bahkan Ouyang Kiyuyu biasanya tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Tapi Li Changfeng telah memahami temperamen Long Chen. Dia tidak berani membuatnya berdiri, atau dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dibandingkan dengan Long Chen, Ouyang Kiyuyu gemetar ketakutan. Tapi Long Chen tidak berdiri dengan sopan, duduk di kursi tanpa peduli. Dia tahu pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Li Changfeng memulai sesuatu, berkata, karena masalah Long Chen, semua orang bergegas ke sini dari tempat yang sangat jauh. Aku, Li Changfeng, akan mewakili Sekte Suantian Dao untuk berterima kasih kepada kalian semua atas perhatian kalian. Petik 2 Tiga Raja dari Pilvali, Ras Kuno, dan Aliansi Keluarga Kuno mengucapkan beberapa kata sopan. Tetapi Feng Singli menolak untuk bermain bersama dengan ini, dengan tidak sabar berkata, kita semua sibuk, jadi jika Anda ingin mengatakan sesuatu, cepatlah dan katakan. Setelah saya mengucapkan beberapa kata terakhir kepada Long Chen, saya harus melanjutkan perjalanan. Petik 2 Kata-katanya kasar, tapi Li Changfeng tidak marah karenanya. Dia tahu bahwa orang-orang dari Heaven Splitting Battle Sekte seperti ini. Bahkan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, mereka berbicara seperti ini. Baik-baik saja maka, untuk menghemat waktu semua orang, saya akan langsung ke intinya. Apakah saudara-saudara dari Pilvali, Ras Kuno, dan Aliansi Keluarga Kuno, memiliki saran tentang bagaimana masalah Long Chen ditangani? Tanya Li Changfeng. Ketiga raja itu saling bertukar pandang. Adalah Raja Ras Kuno yang berkata, Ras Kuno selalu berkembang dengan damai tanpa mengganggu jalan yang benar. Kami sudah harmonis selama bertahun-tahun. Tapi kali ini, Long Chen bertindak terlalu jauh. Bahkan jika dia memiliki konflik dengan murid Ras Kuno, dia bisa saja mengatakannya dengan lantang dan semua orang bisa menyelesaikan keluhan mereka dengan baik tanpa membunuh. Selain itu, dia membunuh terlalu banyak. Suara cekikikan dari Long Chen menyebabkan dia berhenti tiba-tiba. Bab 955. Kita bisa menyelesaikan perbedaan kita dengan kata-kata. Menurut Anda, siapa Ras Kuno Anda? Mereka benar-benar tirani dalam jalan abadi, memaksa siapapun yang menemukan harta di hadapan mereka, dan jika mereka melawan, mereka akan membunuh mereka. Apakah Anda tidak tahu karakter murid Ras Kuno Anda? Meskipun Anda mengaku netral, berapa banyak tindakan keterlaluan yang telah Anda lakukan? Seekor serigala seharusnya tidak bertingkah seperti domba. Ejek Long Chen Long Chen? Ouyang Kiyuyu mendorong Long Chen dengan ringan, artinya dia harus santai. Ekspresi Raja Ras Kuno tenggelam. Bahkan jika Ras Kuno salah, Anda tidak bisa begitu saja membantai mereka semua. Apakah saya membantai mereka semua? Bukankah aku meninggalkanmu dengan cukup banyak? Long Chen tersenyum dingin. Cukup banyak pantatku. Puluhan ribu orang masuk, tetapi hanya beberapa ribu yang lolos. Terus, selain itu, tidak ada satupun ahli puncak yang tersisa. Dia mengamuk. Terus, pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah bukanlah apa-apa. Jika saya kalah, tidak satupun dari orang-orang saya yang akan hidup. Dengan tidak membunuh mereka semua, saya sudah bersikap baik pada Ras Kuno Anda, kata Long Chen Acuh Ta'acuh. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Anda tidak membunuh mereka semua karena Anda tidak memiliki kesempatan itu. Mempertimbangkan betapa kejamnya Anda, jika Anda memiliki kesempatan, Anda tidak akan membiarkan mereka hidup. Petik 2. Kamu bukan aku, jadi bagaimana kamu tahu itu? Bukankah saya akhirnya melepaskan para ahli yang benar pada akhirnya? Apakah matamu terlalu buta untuk melihat bagaimana aku selalu membalas permusuhan dengan kebaikan? Tanya Long Chen. Kamu, aku, Anda, saya. Apakah Anda masih belum tahu cara berbicara? Selain itu, jangan menunjuk saya dengan jari Anda. Apa orang tuamu tidak memberitahumu bahwa menunjuk orang itu tidak sopan? Petik 2. Pakar Raskuno akan menjadi gila. Ketika datang ke kekuasaan, 10 ayam panjang bukanlah tandingannya. Tetapi ketika sampai pada pertempuran lidah, 10 dari dia masih akan dipermainkan sampai mati oleh Long Chen. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Lalu ketika Raskuno kemudian datang ke Suantian Daosekte untuk mencari alasan, mengapa kamu membunuh mereka semua? Alasan semuanya, apakah Anda yakin otak Anda tidak terbuat dari sampah? Ketika Anda bertukar pikiran dengan orang lain, apakah Anda pertama-tama menghancurkan sekte mereka dan menyiksa orang-orang mereka? Para idiot dari Raskuno Anda akan menghancurkan seluruh sekte Suantian Dao. Alih-alih membunuh mereka, apakah saya seharusnya mentraktir mereka makan? Apakah Anda yakin kepala Anda disekrup dengan benar? Anda tahu? Mau ngomong-ngomong? Bukankah Anda hanya mengatakan bahwa meskipun orang lain salah, Anda tidak dapat membantai mereka semua? Jadi mengapa para ahli Raskuno itu tidak berbicara dengan benar daripada ingin membunuh kita? Ketika Anda mencoba untuk menasehati orang lain, pertama-tama Anda harus memikirkan tentang perilaku Anda sendiri, Long Chen mencibir. Pakar Raskuno mengepalkan tinjunya begitu keras hingga berubah menjadi putih. Dia menyadari fakta yang kejam, ketika berbicara tentang kevasihan, dia bahkan tidak mendekati level yang sama dengan Long Chen. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan kehilangan lebih banyak muka. Dia mengganti topik, berteriak, apa yang kamu gunakan untuk membunuh mereka semua? Telinga semua orang terangkat. Saat itu, Long Chen telah menggunakan Eastern Washten Bell. Adegan itu telah direkam dengan Giyok Fotografi. Tapi gambar yang direkam oleh Giyok Fotografi itu kacau dan tidak jelas. Yang ditunjukkannya hanyalah kilatan cahaya yang menyilaukan. Setelah flash itu, item King hancur dan pemiliknya terbunuh. Batu Giyok Fotografi itu telah disebarkan secara populer ke seluruh tanah air timur. Semua raja yang hadir telah melihat mereka dan sangat penasaran dengan senjata apa yang menakutkan itu. Itu hanya kentut, kata Long Chen. Mustahil. Kamu berbohong. Itu kebenaran. Ketika udara tertampung terlalu lama di dalam tubuh, udara akan berfermentasi dan menjadi energi jenis lain. Ketika sinar matahari, angin, suhu, dan atmosfer semuanya telah mencapai tingkat yang sempurna, kemudian menambahkan beberapa kekuatan luar, adalah mungkin untuk melepaskan kekuatan yang mengguncang surga, kata Long Chen. Betapa kentut, mengamuk ahli ras kuno. Kamu benar, itu benar-benar kentut yang luar biasa. Dengan satu kentut ini, saya membunuh ahli ras kuno Anda. Long Chen mengangguk. Dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa tentang lonceng tanah timur-timur. Dia hanya mencoba membuat geram ini. Sebelum pergi, lonceng tanah timur telah memberi tahu Long Chen untuk merahasiakan keberadaannya. Jika tidak, itu akan membawa karma yang tidak terbatas. Meskipun dia masih tidak tahu apa sebenarnya keberadaan yang dikenal sebagai karma itu, dia bisa merasakan niat baik dari Eastern Wastelen Bell. Jadi dia memilih untuk mempercayainya, dan dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sikap menjengkelkan ini membuat marah ahli ras kuno. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Long Chen. Jadi kamu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, apakah itu? Saya mengatakan yang sebenarnya, jika Anda tidak mempercayai saya, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Long Chen mengangkat bahu. Dengan Ling Yunzi dan Feng Xingli di sini, dia tidak perlu takut apapun. Ling Yunzi mendukungnya 100%, dan Long Chen sangat terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli sejati di antara para ahli. Dia layak menjadi kultifator pedang. Dengan pendukung yang kuat, jika dia benar-benar bertindak pengecut, maka dia tidak akan menjadi Long Chen. Sebenarnya, tujuan utama semua ahli datang ke sini adalah untuk mencari tahu tentang senjata misterius itu. Setiap kekuatan mereka akan menjadi gila untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Tetapi karena Long Chen menolak untuk mengatakannya, ahli ras kuno tidak berani mendorongnya. Suasananya menjadi canggung untuk waktu yang lama sebelum Li Changfeng berkata, karena Long Chen menolak untuk mengatakan, biarkan saja. Bagaimanapun, itu salah satu rahasia pribadinya, dan itu tidak mengancam sekte manapun. Dia bisa merahasiakannya tanpa membahayakan. Selanjutnya, benda itu pergi begitu dia selesai menyerang. Saya yakin dengan kebijaksanaan semua orang, Anda semua menyimpulkan bahwa seseorang seperti Long Chen tidak dapat mengendalikan senjata yang begitu menakutkan. Petik 2 Raja Pilfali berkata, kami tahu itu, tapi hal berbahaya seperti itu tidak boleh disimpan di tangan anak-anak. Kaum muda terburu, dan siapa yang tahu jika dalam keadaan khawatir, apakah dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri atau tidak. Kami melakukan ini demi kebaikan Long Chen. Petik 2 Long Chen kagum dengan tingkat tidak tahu malu ini. Mereka jelas mencoba menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaan Long Cheng Wastelen Timur, tapi ternyata, itu untuk kebaikannya sendiri. Long Chen baru saja akan membalas ketika Ouyang Kiyuyu dengan kejam memelototinya. Tatapan tajam itu membuatnya merinding. Meskipun Ouyang Kiyuyu adalah raja setengah langkah dengan pengalaman seribu tahun, tampilan Long Chen hari ini membuatnya khawatir bahwa jiwanya akan lari ketakutan. Perilakunya mendorong batas imajinasinya. Bahkan sebagai pemuda, dia tidak berani memikirkan hal-hal yang dilakukan Long Chen. Raja Pilfali telah dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan penyelidikan, jadi dia memiliki keinginan untuk memasang sumbat di mulut Long Chen sehingga dia tidak bisa terus berbicara. Saat ini, dia berdoa memohon waktu untuk pergi lebih cepat sehingga raja yang kuat ini akan cepat pergi. Setiap kali seorang raja marah, dia akan berada di tepi kursinya, takut Long Chen akan terbunuh dengan pukulan telapak tangan. Terima kasih banyak kakak senior atas kebaikan Anda. Long Chen masih muda, dan sebagai seniornya, kami tidak mengajarinya dengan benar, membuatmu khawatir. Li Chang Feng tertawa. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Melihat wajah tenang Ling Yunzi, sepertinya dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini dan mati rasa. Adapun Feng Xingli, mulutnya melengkung menjadi seringai mengejek. Apakah ada yang lain? Jika tidak, saya akan pergi dulu. Unggung saya mengganggu saya akhir-akhir ini. Saya lelah, jadi saya pikir saya akan tidur siang. Long Chen berdiri, meregangkan pinggangnya dan menguap. Dia benar-benar lelah. Tekanannya sangat besar selama ini. Dengan bantuan Meng Qi, dia akhirnya rileks, dan baru setelah itu dia bisa merasakan betapa lelahnya dia. Ekspresi Lu Ming Han tenggelam. Dia akan menegurnya ketika pandangan dari Li Chang Feng menghentikannya. Dia pasti tidak ingin melihat Long Chen sekali lagi mengutuk Lu Ming Han di depan orang-orang ini. Dia juga tidak ingin mereka menjadi lebih bermusuhan. Dia sudah jelas tentang temperamen Long Chen. Dia pasti tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Keputusan Long Chen untuk pergi menyebabkan Li Chang Feng tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tetapi raja dari Pilfali, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno semuanya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Raja Pilfali menebalkan wajahnya dan berkata, Long Chen, sepertinya kamu mendapatkan cukup banyak di jalan abadi. Petik 2. Long Chen mencibir ke dalam. Setelah dia kembali dari jalan abadi, para prajurit Dragon Blood semuanya menjadi celestials. Itu adalah langkah yang mengejutkan, dan Long Chen sudah lama berharap seseorang akan bertanya kepadanya tentang hal itu. Menepuk beberapa debu dari lengan bajunya, dia dengan acuh tak acuh berkata, Keuntungan saya baik-baik saja. Saya hampir tidak bisa berpakaian dan tidak lapar. Petik 2. Saya ingin tahu, berapa banyak batu roh Yuan yang Anda miliki. Tanya Raja Pilfali. Mengapa kamu ingin tahu? Long Chen menatapnya. Batuk, maksud saya adalah, jika Anda memiliki lebih banyak, saya dapat mewakili Pilfali untuk membeli beberapa, tambahnya. Membeli. Saya ragu itu akan sesederhana itu. Jika saya mengeluarkan batu roh Yuan, Anda akan meminta saya untuk memberi kompensasi kepada Anda. Aku membunuh dua muridmu, aku membunuh banyak ahli ras kuno, dan aku membunuh begitu banyak murid dari keluarga kuno. Tapi Anda ingin membeli batu roh Yuan dari saya. Apakah Anda pikir saya sebodoh Anda? Orang-orangmu sudah mati, jadi kamu akan meminta dua sesepuh ini untuk kompensasi. Tidak ada cara untuk menyelidiki kematian orang-orang Anda lebih lanjut, jadi Anda ingin mendapatkan beberapa batu roh Yuan sebagai gantinya. Untuk seseorang yang tidak tahu malu sejauh ini, aku benar-benar harus mengagumimu. Apakah semua tahun kultivasi Anda dihabiskan untuk menebalkan wajah Anda? Saya tidak keberatan memberi tahu Anda bahwa semua yang saya miliki, saya mempertaruhkan hidup saya. Anda ingin mengambil apa yang menjadi milik saya? Persetan, semua kerugian Anda disebabkan oleh diri Anda sendiri dan tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan mainkan permainan seperti ini denganku, karena aku tidak memilikinya, ejek Longchen. Ekspresi ketiga Raja Tenggelam. Bab 956 banding 956. Longchen, perhatikan kata-katamu. Jangan kasar, teriak Ouyang Kiyuyu. Di dalam, dia menggerutu. Apa yang dipikirkan bocah kecil ini? Bahkan jika dia ingin menolak, tidak bisakah dia langsung mengatakan bahwa dia tidak punya. Tapi dia hanya harus menghina mereka. Itu adalah Raja yang dia hina. Menjadi tidak hormat kepada mereka adalah tamparan di wajah mereka, dan Ouyang Kiyuyu menjadi marah. Kesopanan adalah untuk orang yang berakal sehat. Tapi saya tidak bisa bersikap sopan kepada orang munafik yang ingin membunuh saya. Ketiganya datang ke sini dengan alasan untuk membalas dendam, tapi itu semua untuk rahasiaku. Jika bukan karena pemimpin sekte dan paman ketiga, siapa yang tahu bagaimana saya akan ditangkap, atau bahkan penyiksaan apa yang akan saya derita. Anda ingin saya bersikap sopan kepada orang-orang seperti itu. Hanya menyesal basis kultivasi saya tidak cukup tinggi, atau saya secara pribadi akan memenggal kepala mereka, kata Longchen acuh tak acuh. Ekspresi ketiga Raja berubah menjadi jelek. Tentu saja yang mereka inginkan adalah rahasia Longchen, tapi mengatakan itu secara terbuka membuat mereka marah. Sekarang mereka tidak hanya ingin belajar tentang Longchen Tanah Timur, tetapi mereka juga menginginkan Batu Rohyuan. Batu Rohyuan sangat berharga di benua surga bela diri. Selain Longchen Tanah Timur dan Batu Rohyuan, yang paling penting adalah bagaimana Longchen mampu mengubah orang biasa menjadi surgawi. Itu adalah kemampuan yang diinginkan setiap kekuatan. Anak nakal yang baik, kamu memiliki keberanian. Katakan saja dan paman ketiga akan membantumu memenggal kepala mereka, Feng Singli tertawa. Semua orang melompat ketakutan. Jika kata-kata seperti itu datang dari orang lain, mereka akan menganggapnya tidak lebih dari ancaman. Tetapi siapapun yang memahami sekte pertempuran pemisahan surga tahu bahwa orang-orang ini tidak tahu apa ancaman itu. Jika mereka mengatakan akan melakukan sesuatu, mereka akan melakukannya. Tapi Longchen menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak atas niat baik Anda, tapi saya laki-laki. Saya pribadi akan membalas permusuhan saya. Li Changfeng menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir. Yang satu masih muda dan tidak sabar, sementara yang lain sangat kejam. Mereka bisa melakukan apa saja. Longchen, kamu memfitnah kami. Saya, Lutian Hua, adalah seseorang dengan status dan prestise di dalam Pilfali. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak bermoral karena keserakahan? Kata Raja Pilfali. Dua lainnya juga memelototi Longchen, tampak marah. Sekarang mereka bahkan sedikit meremehkan Ouyang Kiyuyu serta Longchen. Baru saja ketika Feng Xingli meraih pedangnya, mereka berubah menjadi hijau karena ketakutan. Tapi begitu Longchen menolak, mereka sekali lagi menunjukkan ekspresi terhina mereka. Lu Tianhua. Mata Longchen tiba-tiba berbinar dan dia mencibir. Setelah tinggal di Menara Pil untuk beberapa waktu, dia telah mempelajari beberapa rahasia dari Chai Liehuo dan Fang Chang. Hal-hal utama dari Menara Pil semuanya dilaporkan kepada Penatua Lu dari Pilfali. Memikirkan hal itu, Longchen berkata, Lu Tianhua, kamu benar-benar kurang ajar. Anda mengabaikan aturan Pilfali untuk mengganggu masalah duniawi. Bagus, sangat bagus, saya memandang Anda dengan baik. Petik 2 Omong kosong, apa yang kamu katakan? Lu Tianhua segera menjadi gelisah. Dia menyesal melaporkan namanya karena amarahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika Longchen mendengar namanya, matanya sedikit cerah. Sepertinya dia tahu beberapa hal. Lu Tianhua, saya tidak berbicara omong kosong. Saya yakin Anda tahu yang terbaik bahwa jika Gang Surga Terpencil ingin meminta bantuan dari Pilfali, mereka harus melalui Menara Pil. Dan Menara Pil Wastelen Timur diawasi oleh Anda, Lu Tianhua. Ketika Anda menerima berita, alih-alih melaporkannya ke Pilfali, Anda datang ke sini sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang egois, kata Longchen. Lu Tianhua tercengang. Dia tidak menyangka Longchen akan tahu begitu banyak. Bahkan Li Changfeng dan yang lainnya terkejut, karena mereka bahkan tidak mengetahui ini. Siapa bilang aku datang ke sini dengan egois? Aku, aku hanya datang ke sini karena perintah dari atasan. Saya datang ke sini untuk menengahi hal-hal dengan kebaikan. Longchen melambaikan tangannya, memotongnya. Tidakkah menurutmu membosankan untuk mengatakan omong kosong seperti itu? Kaulah yang paling jelas tentang kebenaran. Sekarang, Anda hanya harus berdoa. Doakan agar masalah ini tidak bertambah besar. Jika lawan Anda mempelajarinya, mereka akan memberi tahu atasan Pilfali. Maka hari-hari baikmu akan segera berakhir. Petik 2 Meskipun Lu Tianhua menyembunyikan dirinya dengan baik, semua orang di sini, kecuali Feng Xingli, adalah rubah tua yang cerdik. Mereka semua melihat beberapa petunjuk. Li Changfeng tersenyum, kekaguman di matanya. Dia tidak menyangka Longchen akan tahu banyak di usia yang begitu muda. Dia bahkan bisa menangani ahli Pilfali. Longchen, jangan bicara sampah. Saudara Lu Tianhua datang ke sini dengan niat baik untuk menengahi berbagai hal. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membutakan matahari dan bulan. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, kedamaian adalah yang terbaik untuk semua orang. Jika kita bisa mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, dan kemudian menghapus masalah kecil itu, bukankah itu bagus untuk semua? Kata Li Changfeng. Kata-katanya secara halus menyiratkan bahwa mereka bertiga tidak boleh melangkah terlalu jauh. Bagaimanapun, Longchen berdiri di sisi kanan, dan Sekte Suantian Dao akan melindunginya. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa jika sikap mereka lebih baik, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Tetapi jika tidak, maka mereka sebaiknya bersiap menghadapi masalah ini untuk meledak menjadi masalah besar. Jika mereka mempersulit Sekte Suantian Dao, Sekte Suantian Dao juga dapat mempersulit mereka semua. Arti Li Changfeng jelas. Setiap orang harus mencoba untuk berdiskusi dengan damai tentang cara untuk membiarkan masalah ini terjadi, dan kemudian masalah ini akan selesai. Serangan balik Longchen ini sangat efektif. Yang paling dikhawatirkan Li Changfeng adalah Lutian Hua, tetapi sekarang Lutian Hua ditangkap oleh Longchen. Dia tidak berani melakukan apa-apa lagi, jadi sekarang masalah ini mudah ditangani. Selanjutnya, tebakan Longchen juga sepenuhnya benar. Dalam kekuatan besar seperti Pilfali, siapa yang tidak memiliki banyak lawan yang bersaing dengan mereka. Lutian Hua diam, menunjukkan dia mundur dari masalah ini. Dia belum pernah melihat orang seperti Longchen. Dia bisa dibilang orang gila. Tapi yang paling menakutkan adalah orang gila ini tahu bagaimana menggunakan otaknya. Longchen adalah seseorang yang berani melakukan apapun. Sebelum dia diyakinkan bisa membunuhnya, dia tidak ingin memprovokasi dia lebih jauh. Begitu mereka melihat bahwa dia tidak berbicara, dua raja lainnya merasakan hal-hal telah berubah menjadi tidak mengembirakan. Raja Raskuno berkata, tidak peduli siapa yang benar atau salah, ketika Anda melihat hasilnya, Raskuno saya yang paling menderita. Saudara Changfeng, bukankah menurutmu kamu berhutang penjelasan kepada kami? Petik 2 Dia tidak ingin berbicara dengan Longchen, karena dia telah merasakan ketajaman lidah Longchen. Satu kalimat darinya bisa mencekiknya, jadi dia lebih suka berbicara dengan Li Changfeng. Dia mewakili Raskuno, dan bahkan jika mereka salah, banyak dari mereka telah mati. Itu adalah tamparan di wajah semua Raskuno, dan dia harus mendapatkan kembali prestise. Jika tidak, martabat Raskuno akan hilang. Raskuno dan Raja Aliansi Keluarga Kuno telah datang dengan persetujuan dari atasan mereka. Jika mereka bahkan tidak berani bersuara setelah menderita kerugian seperti itu, mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia kultifasi. Li Changfeng mengangguk, itu benar, hanya melihat hasilnya, bukan jalannya acara, sepertinya Longchen melangkah terlalu jauh. Petik 2 Longchen baru saja akan membuka mulutnya ketika Ouyang Kiyuyu menarik lehernya dan menutup mulutnya dengan tangan, tidak membiarkan dia mengucapkan sepatah katapun. Dia pasti takut pada Longchen sekarang. Li Changfeng berpura-pura tidak melihat tindakan Ouyang Kiyuyu, melanjutkan, tapi bagaimanapun juga, Longchen masih muda. Dia baru berusia awal 20-an, dan kemampuannya untuk memahami benar dan salah masih dalam tahap pengembangan. Hal ini tidak bisa disalahkan pada anak-anak. Jika seseorang perlu disalahkan, maka satu-satunya yang harus disalahkan adalah orang yang lebih tua seperti kita. Kami tidak memberikan cukup perhatian kepada anak-anak kami. Longchen, tidak peduli apa alasan tindakanmu, kamu membunuh terlalu banyak orang, dan itu salah. Bahkan jika itu dibenarkan, itu tidak dibenarkan untuk membunuh begitu banyak orang. Untuk kedamaian dan harmoni, pisahkan beberapa batu roh Yuan Anda dengan mereka sebagai permintaan maaf. Anda seharusnya tidak merasa begitu sedih. Karena mereka semua adalah orang-orang dengan status dan prestise, mereka harus menjaga martabat mereka apapun yang terjadi. Anda akan mengerti saat Anda besar nanti, jadi jadilah anak yang baik. Petik 2. Li Changfeng berbicara dengan lembut seolah-olah dia sedang menegur seorang anak kecil dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Tidak ada jalan lain, karena Longchen hanya bisa menerima bujukan lembut seperti ini. Jika dia mendorongnya terlalu keras, itu akan berakhir. Baru kemudian Ouyang Kiyuyu melepaskannya, membiarkan dia berbicara. Melihat ekspresi memohon Ouyang Kiyuyu, Longchen menghela nafas. Baiklah, lengan tidak bisa mengalahkan kaki, dan manusia tidak bisa mengalahkan sekawanan serigala. Mempertimbangkan wajah Master Sekte, saya akan mengeluarkan semua yang saya miliki. Ekspresi pahit rasa sakit membasahi wajah Longchen. Ketiga raja itu sangat senang. Longchen telah menjalin hubungan dengan penduduk asli di jalan abadi, jadi mereka pasti memberinya beberapa Batu Rohyuan. Hanya dari Batu Rohyuan yang mendukung formasi pelindung besar, jelas Longchen harus memiliki jumlah yang sangat besar. Terima kasih. Anda tahu, kenyataannya adalah kita semua diperintahkan oleh atasan kita dan tidak punya pilihan selain datang ke sini. Jika tidak, kami tidak akan membuang muka kami untuk mempersulit seorang anak kecil. Kata raja dari aliansi keluarga kuno itu. Tepatnya, kami juga dipaksa. Lagi pula, kita semua adalah orang-orang dengan status tertentu, dan kita tidak punya pilihan. Ah, aku tidak akan membicarakannya, kata raja ras kuno. Tapi cahaya yang bersinar di matanya benar-benar membuatnya lelah. Anak yang baik, kami pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, cukup kirim pesan ke Pilfali. Aku, Lutian Hua, pasti akan datang untuk mendukungmu. Petik 2 Ketika Longchen mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan semuanya, ekspresi Luminghan telah berubah. Dan dia akan mengatakan sesuatu ketika Lichang Feng menghentikannya dengan pandangan. Di sini, ini semua yang saya miliki. Mulai sekarang, kita bisa bersatu dan bekerja sama dengan damai. Longchen mengulurkan tangan, mengabaikan omong kosong mereka. Ekspresi sedih itu masih ada di wajahnya. Ketika mereka bertiga melihat apa yang ada di tangan Longchen, tepuk tangan dan pujian mereka tiba-tiba berhenti, dan ekspresi mereka berubah menjadi sangat jelek. Apakah kamu mencoba menipu kami? Karakter Lu dalam Lutian Hua berbeda dengan Lu Minghan. Bab 957 Batu Roh Yuan yang berkilauan tergeletak di tangan Longchen. Itu pasti Batu Roh Yuan, karena Yuan spiritual spesifik mereka merembes keluar dari mereka. Namun, hanya ada tiga potong di tangannya. Ya, hanya tiga. Ketiga raja memelototinya, mata mereka hampir menyemburkan api. Memikirkan bagaimana Longchen memasang ekspresi sedih, lalu menambahkan ekspresi kegembiraan mereka sebelumnya, tiga batu Roh Yuan ini adalah tamparan keras di wajah. Siapa yang punya waktu untuk menipu Anda? Segala sesuatu yang saya miliki digunakan pada formasi pelindung. Sekarang, saya hanya memiliki tiga ini. Hanya merekalah yang saya miliki untuk saya gunakan sendiri, Longchen mengamuk. Mereka bertiga tidak percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Dia jelas pelit, tapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Serahkan cincin spasial Anda dan biarkan kami menyelidikinya. Jika memang tidak ada apa-apa, kami akan pergi. Kata raja aliansi keluarga kuno, matanya tertuju pada cincin spasial yang Longchen kenakan. Ekspresi wajah Longchen tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, Persetan, kenapa aku harus membiarkanmu menyelidiki cincin spasialku? Ini milikku. Mereka bertiga segera berasumsi dia harus memiliki banyak batu Roh Yuan di cincin spasialnya. Raja Raskuno berteriak, Hef, jika kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya, serahkan cincin spasialmu. Jika Anda benar-benar tidak punya, kami akan pergi begitu saja. Petik 2. Kamu, kamu benar-benar pengganggu yang tidak bisa ditoleransi. Lu Tianhua, apa yang Anda katakan? Tanya Longchen. Lu Tianhua segera terjebak dalam posisi yang canggung. Meskipun dia rakus untuk batu Roh Yuan Longchen, dia juga merasa bahwa menyinggung orang gila seperti Longchen bukanlah keputusan yang cerdas. Keuntungan mungkin tidak menggantikan kerugian. Tapi pada akhirnya, dia berdiri dengan dua orang lainnya, menebalkan wajahnya dan berkata, Longchen, jangan membuat keributan. Tidak sopan mencoba membodohi orang bergensi seperti kita. Petik 2. Ouyang Qiuyu menghela nafas. Boca ekspansi laut kecil telah memaksa seorang raja ke titik ini, membuatnya jadi dia hanya bisa mengucapkan kata-kata pengecut seperti itu. Mungkin hanya Longchen yang mampu melakukan itu. Lu Tianhua melanjutkan, tapi kami tidak akan mengganggumu. Anda membunuh dua murid tercinta saya dan memusnahkan anggota ras kuno dan murid keluarga kuno yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kalau Anda baru saja membagi kami setengah dari batu Roh Yuan di cincin spasial Anda? Petik 2. Li Changfeng menganggup ke dalam. Lu Tianhua sudah kebobolan. Dugaan Li Changfeng adalah karena Longchen dapat menggunakan lebih dari seribu batu Roh Yuan pada formasi pelindung, dia harus memiliki setidaknya sekitar 10 ribu batu Roh Yuan. Berpisah dengan setengah dari mereka mungkin sedikit menyakitkan, tapi Longchen benar-benar telah menyebabkan terlalu banyak masalah kali ini. Bahkan jantungnya berdebar kencang. Jika masalah ini bisa diselesaikan begitu saja, itu mungkin skenario kasus terbaik. Baiklah, itu adalah kata-katamu sendiri. Sini. Longchen mendengus dan melepas cincin spasialnya, melemparkannya ke Lu Tianhua. Lu Tianhua memperluas akal surgawi ke dalamnya, dan ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Cincin spasial ini sangat berharga. Itu telah mencapai level item treasure. Ruang di dalamnya selebar puluhan mil, dan bahkan ada puluhan item harta karun di dalamnya. Pil obat, baju besi, dan bahan di dalamnya tidak terhitung banyaknya. Ada batu Roh Yuan di dalamnya. Ya, hanya satu. Itu tergeletak di sana, terisolasi dan sendirian. Cahayanya yang berkilauan seperti tawa hening yang mengejek. Huff, kau lah yang mengatakan bahwa kamu hanya akan mengambil setengah. Awalnya, saya hanya memiliki empat batu Roh Yuan setelah menyiapkan formasi besar, jadi sekarang Anda harus mengembalikan salah satu dari tiga yang saya berikan kepada Anda. Kemudian saya bisa menimbun dua batu Roh Yuan dengan benar, ejek Longchen. Longchen sudah lama mengharapkan adegan seperti itu. Semua barang berharga miliknya berada di dalam ruang primal chaos. Cincin spasial ini hanyalah umpan bagi orang lain. Hanya dengan pikiran, dia bisa memindahkan item dari cincin spasial ke ruang kekacauan utamanya. Ruang dan harta karun di dalamnya pada dasarnya terhubung. Untuk membuat cincin spasialnya tampak lebih nyata, dia bahkan menambahkan beberapa item treasure. Tapi mereka semua sampah. Sebagian besar rusak. Mempertimbangkan apa yang telah terjadi di jalan abadi, masuk akal baginya untuk memiliki beberapa rampasan pertempuran. Jika dia bahkan tidak memasukkan satupun item harta ke dalamnya, itu akan tampak palsu. Adapun item harta karun yang diperoleh dalam pertempuran melawan jalur rusak, semuanya telah diberikan kepada Ouyang Kiyuyu. Item king telah rusak, dan Longchen tidak menyimpan item treasure. Mereka semua telah pergi ke Ouyang Kiyuyu sehingga dia bisa mengangkat sekte Suantian Dao di masa depan. Aku tidak percaya kamu. Anda pasti meninggalkan batu roh Yuan Anda pada salah satu orang kepercayaan Anda. Mengamuk Raja Raskuno ketika Lutian Hua memberinya cincin spasial. Idiot, batu roh Yuan adalah harta spiritual surga dan bumi. Hanya cincin spasial kelas harta milik saya yang mampu menyimpan batu roh Yuan. Yang lain tidak memiliki cincin spasial tingkat tinggi, mencibir Longchen. Mendengar itu, mereka sadar itu yang sebenarnya. Apakah itu berarti Longchen hanya memiliki cincin spasial ini? Kemudian mereka pada dasarnya akan pergi dengan tangan kosong. Selain itu, dari kepercayaan dirinya, dia tampaknya tidak takut jika mereka menyelidiki lebih lanjut. Kemudian memikirkan, ekspresi berubah, yang pura-pura, mereka semua menyadari bahwa mereka telah ditipu. Mereka sudah berjanji bahwa mereka akan pergi seperti ini. Untuk menarik kembali kata-kata mereka hanya mengotori diri mereka sendiri. Siapa di antara kamu yang mengatakan? Longchen baru saja akan terus mendorong mereka saat Li Changfeng tiba-tiba berkata, Longchen, kamu tidak perlu lagi tinggal di sini. Ajak dua tamu kami untuk mengalami pemandangan Suantian Dao Sekte. Jangan mengabaikan tamu yang Anda hormati. Petik 2 Li Changfeng juga menyadari bahwa tidak ada yang bisa memaksa Longchen untuk mengeluarkan lebih banyak batu roh Yuan jika dia tidak mau. Dia langsung mulai bertindak seolah-olah Longchen benar-benar tidak memiliki mereka lagi. Longchen tidak perlu lagi tinggal di sini. Ini, murid yang tidak patuh ini harus diusir secepat mungkin. Hanya setelah dia pergi, masalah ini akan lebih mudah diselesaikan. Baiklah, maka murid akan pergi. Longchen membungkuk sedikit ke Li Changfeng. Bagaimanapun, perasaan yang dia dapatkan dari Li Changfeng tidak seburuk itu. Dia adalah seseorang yang layak dihormati. Ling Yunzi dan Feng Xingli tidak menyetujui negosiasi semacam ini, terutama Feng Xingli. Dia mencibir dengan jijik pada tampilan mereka. Mereka bertiga pergi. Ling Yunzi berkata, Longchen, kamu bisa menemani kakak senior Feng untuk saat ini. Saya datang ke sini tidak hanya untuk melihat Anda, tetapi juga untuk melihat si Feng. Aku akan pergi menemuinya dulu. Petik 2 Setelah Ling Yunzi pergi, Feng Xingli menepuk bahu Longchen dan berkata, Bocah kamu punya nyali. Saya suka itu. Petik 2 Feng Xingli sangat menghargai Longchen. Dia selalu berpikir hanya sekte pertempuran pemecah surga yang dapat meningkatkan sosok seperti dia yang tidak takut pada langit atau bumi. Paman ketiga, kamu datang kali ini untuk memeriksa Longchen. Ayo, cari tempat untuk ngobrol. Petik 2 Longchen tidak menyangka bahwa tempat yang akan dipilih Feng Xinglai adalah lembah terpencil di luar sekte Suantian Dao. Dalam perjalanan, Longchen mengetahui bahwa ketika Feng Xingli telah terbangun dari meditasi untuk menangani masalahnya, dia dengan kesal memulai pertengkaran dengan seniornya yang telah memerintahkannya. Tidak dapat mengalahkan senior, dia hanya bisa datang dengan sedih. Hei hei, saya sangat kesal saat sampai di sini, tapi sekarang saya senang. Saya tidak berharap Anda menjadi dewasa ini, kata Feng Xingli sambil tertawa. Paman ketiga, kamu bergegas ke sini untuk si kecil ini, Longchen berterima kasih. Dia tidak menyangka sekte pertempuran pemecah surga akan menjaganya dengan baik. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Masalah dari ranah rahasia Jiuli telah berlalu. Sekte pertempuran pemecah surga melindungi rakyatnya, tetapi itu juga tergantung pada orangnya. Murid kita harus tangguh dan berani. Seorang anak kecil serakah yang mau bekerja sama dengan orang lain untuk membunuh seseorang karena keserakahan tidak dapat dihitung sebagai murid sekte pertempuran pemecah surga saya. Fakta bahwa Anda membunuhnya adalah hal yang baik, atau tidak diketahui seberapa memalukan yang akan dia bawa ke sekte di masa depan. Orang kecil itu mengirimkan bentuk kedua dari Split the Heavens kepadamu terakhir kali, dan dia juga menerima beberapa keuntungan darimu dan kembali ke sekte. Ketika dia melakukannya, sekte itu menemukan Anda sebagai pria berdarah merah yang peduli pada ikatan dan hubungan. Maka diputuskan bahwa kami tidak akan mengejar Anda untuk mempelajari Split the Heavens. Selain itu, Anda cukup baik, membunuh ahli demi ahli selama ini. Para petinggi merasa puas, terutama dengan apa yang Anda lakukan di jalan abadi. Sejujurnya, sekte pertempuran pemecah surga membutuhkan orang-orang jenius yang tak kenal takut seperti Anda. Kemampuan Anda untuk menimbulkan masalah itu sempurna. Bahkan orang tua itu berkata bahwa meskipun Anda belum secara resmi diterima ke dalam sekte pertempuran pemecah surga, Anda masih akan dipandang sebagai salah satu murid kami, kata Feng Xingli. Long Chen benar-benar tidak menyangka sekte pertempuran pemisahan surga begitu murah hati dan pengertian. Alih-alih mencari masalah untuknya karena dia telah membunuh salah satu murid mereka, mereka malah menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Ayo, jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Gunakan bentuk kedua dari Split the Heavens dengan kekuatan penuhmu, kata Feng Xingli. Kekuatan penuh? Apa? Apakah kamu takut kamu akan membunuhku? Huff, semakin kuat seranganmu, semakin baik. Jika Anda memuaskan saya, saya akan memberi Anda kejutan yang menyenangkan. Petik 2. Long Chen menertawakan dirinya sendiri. Apa yang dia khawatirkan? Feng Xingli adalah seorang raja, dan dia tidak bisa mengancamnya. Kalau begitu hati-hati, Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Mengambil blood drinker, aura ganas melonjak ke langit. Ayo, jangan mengecewakanku. Petik 2. Cincin surgawi Long Chen muncul di belakangnya, empat bintang berputar di matanya, dan sisik hijau menutupi tubuhnya. Auranya terus meningkat dari waktu ke waktu, menyebabkan gemuruh yang hebat. Bocah yang baik, kamu punya keahlian. Memuji Feng Xingli. Alasan dia begitu bersemangat bukan karena seberapa kuat aura Long Chen, tetapi karena menakutkan itu akan meletus dari kedalaman jiwa Long Chen. Kehendak itu bisa menghancurkan dunia dan secara sempurna sesuai dengan kehendak Split the Heavens. Split the Heavens 2. Bab 958 banding 958. Tidak hanya Long Chen memanggil armor pertempuran bintang 4, tetapi dia juga mengeluarkan armor pertempuran naga hijau. Kekuatannya didorong ke puncak absolutnya. Ledakan. Feng Xingli mengeluarkan satu pukulan, menghentikan blood drinker dengan tangan kosong. Gelombang ki yang kuat menghempaskan Long Chen. Ini adalah kekuatan seorang raja. Long Chen kaget. Long Chen merasa lengannya akan hancur. Meskipun dia selalu memiliki pendapat yang tinggi tentang kekuatan seorang raja, dia tidak menyangka bahwa dia masih jauh lebih lemah. Feng Xingli bahkan tidak mengeluarkan senjata. Dengan tangan kosong, melawan serangan terkuatnya, dia melukai dia. Perbedaan kekuatan itu seperti langit dan bumi. Awalnya, Long Chen mengira bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk melawan raja begitu dia menghonsum sipil ledakan surgawi naga harimau. Tapi kepercayaan diri itu hancur oleh satu pukulan dari Feng Xingli. Lenganmu tidak patah. Hahaha, tubuh fisikmu cukup kuat. Mata Feng Xingli bersinar saat dia melihat ke arah Long Chen. Kekuatan paman ketiga sangat kuat. Saya benar-benar yakin, kata Long Chen dengan tulus. Hei hei, kamu tidak perlu putus asa. Sebenarnya, tinju saya mengandung kekuatan basis kultivasi saya. Itu dijiwai dengan kekuatan spasial yang kuat, jadi aku terkejut lenganmu tidak patah, dan kamu bahkan tidak batuk darah. Jangan salahkan saya karena kejam. Jika saya tidak menguji kekuatan Anda yang sebenarnya, saya tidak akan berani mengirimkan bentuk keempat dari Split the Heavens kepada Anda, kata Feng Xingli. Bentuk keempat, Long Chen sangat gembira. Saat basis budidayanya tumbuh, bentuk kedua dari Split the Heavens tidak lagi mampu mengimbangi kekuatannya. Dengan kekuatanmu, mengolah bentuk ketiga dari Split the Heavens seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi itu masih belum cukup untuk mengolah bentuk keempat. Bahkan saya hampir tidak bisa menggunakannya. Namun, tidak diketahui kapan saya akan melihat Anda lagi, dan karena tubuh fisik Anda sekuat ini, Anda seharusnya dapat mengembangkan bentuk keempat dalam dua atau tiga tahun, kata Feng Xingli. Terima kasih, Paman ketiga. Sebenarnya, Split the Heavens yang telah kamu pelajari tidak lebih dari bentuk dangkal. Dugaan saya adalah bahwa bentuk pertama yang Anda peroleh adalah sesuatu yang diambil oleh pengkhianat dari sekte pertempuran pemisahan surga. Kami memiliki banyak murid yang dapat melakukan kontak dengan bentuk pertama, tetapi hanya setelah Anda berkultivasi ke bentuk ketiga, Anda akan mempelajari kebenaran. Lagipula, Split the Heavens adalah teknik terkuat kami. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengolahnya? Meskipun Anda memperoleh porsi sirkulasi ki dan dapat menggunakannya, Anda belum memahami makna surgawi dari Split the Heavens. Namun, kamu, Long Chen, benar-benar berbakat. Anda tahu bahwa Anda harus melalui 18 titik akupuntur sekaligus untuk menggunakan bentuk kedua alih-alih berhenti pada yang ke-9. Selanjutnya, keinginan Anda sesuai dengan prinsip-prinsip Split the Heavens. Bahkan tanpa mendapatkan makna surgawi dari Split the Heavens, Anda dapat melepaskan bentuk kedua dengan kekuatan seperti itu. Luar biasa. Tetapi meskipun kekuatannya sangat besar, itu masih bukan Split the Heavens yang sebenarnya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana benar-benar menggunakan Split the Heavens. Petik 2 Tiba-tiba, Feng Xingli mengeluarkan pedang besarnya. Dia mencengkramnya dengan kedua tangan, kakinya sedikit terbuka. Arus ki yang tak terlihat mengalir di sekelilingnya. Perhatikan baik-baik bagaimana saya mengedarkan yuan spiritual saya. Yuan spiritual Feng Xingli secara bertahap mulai melonjak, dan Long Chen dengan jelas merasakan gerakannya. Itu beredar dengan cara yang sama seperti miliknya. Tetapi ketika yuan spiritualnya memasuki titik akupunkturnya, tanda samar akan menyala di dalamnya. Ketika rune itu menyala, kekuatan yuan spiritualnya akan tumbuh secara eksplosif. Apa ini? Long Chen kaget. Ini adalah rune surgawi Split the Heavens, mereka diberi makan di dalam titik-titik akupunktur. Ini seperti Anda membesarkan ahli dalam tubuh Anda yang akan bekerja keras untuk membantu Anda setelah Anda menggunakan Split the Heavens. Sekarang, hati-hati. Petik 2. Ledakan. Kekuatan Feng Xingli meledak. Yuan spiritualnya mengalir melalui 18 titik akupunktur, berkembang menjadi kekuatan 18 kali lipat. Split the Heavens 2. Feng Xingli menebaskan pedangnya ke arah Long Chen. Istirahat. Long Chen meraum marah, juga menebas dengan bentuk kedua dari Split the Heavens. Kedua gerakan mereka sama. Tapi Long Chen ngeri melihat bahwa ketika serangannya mengenai gambar pedang Feng Xingli, itu langsung hancur. Long Chen balas menembak seperti bintang jatuh, menembus lurus melalui gunung di belakangnya. Dia hampir muntah darah. Serangan ini benar-benar menakutkan. Serangan ini adalah sesuatu yang saya lepaskan dengan kekuatan basis budidaya ekspansi laut. Sekarang Anda harus mengerti mengapa membelah surga adalah harta tak ternilai dari sekte pertempuran pemecah surga saya, kata Feng Xingli. Long Chen menyeka darah di sudut mulutnya, tatapan tajam di matanya. Split the Heavens sebenarnya jauh, jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Semakin kuat itu, semakin menyenangkan baginya. Paman ketiga, ajari aku. Kata Long Chen, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya sendiri. Ya, tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Setelah mempelajari Split the Heavens, Anda tidak dapat mengirimkannya kepada siapapun. He he, tapi itu benar-benar mengkhawatirkan apa-apa. Tanpa tubuh sekuat milikmu dan kanon unik sekte pertempuran pemecah surga, orang lain akan bunuh diri jika mereka mencoba menggunakannya, kata Feng Xingli. Kembali ke intinya, orang tua itu menyuruhku untuk tidak menyelidiki rahasiamu. Jadi tidak peduli teknik apa yang Anda gunakan, sekte tidak akan peduli. Anda tidak bisa mengirimkan Split the Heavens kepada orang lain. Selain itu, saat ini, Anda masih belum bergabung dengan sekte pertempuran pemecah surga, tetapi Anda masih salah satu murid kami dalam nama. Murid sekte pertempuran pemecah surga harus bersatu seperti saudara. Anda bisa berkelahi, Anda bisa main-main, tapi Anda tidak bisa kejam pada saudara Anda sendiri. Itu adalah hal yang sangat tabu. Saya memercayai karakter Anda, tetapi saya khawatir Anda akan kehilangan kendali atas amarah Anda. Jadi, jika Anda menemukan beberapa murid dari sekte pertempuran membelah surga mengganggu, Anda dapat mengalahkan mereka, tetapi Anda tidak dapat membunuh mereka, kata Feng Xingli. Jangan khawatir, Paman ketiga, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang ditunjukkan oleh sekte pertempuran pemecah surga padaku. Saya bukan seseorang yang melupakan kebaikan, kata Longchen. Dia yakin bahwa orang-orang lugas dari sekte pertempuran pemisahan surga akan jauh lebih mudah bergaul daripada orang-orang di sekte Suantian Dao. Selanjutnya, mengingat dia masih di sekte Suantian Dao, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bahkan berinteraksi dengan murid manapun dari sekte pertempuran pemisahan surga. Selanjutnya, Aku tidak bisa diganggu untuk mengatakan begitu banyak kata yang tidak berguna. Bagaimanapun, saya percaya Anda. Buka jiwamu untukku. Aku akan mengirimkan metode untuk memadatkan dan menaikkan Rune Divine Split the Heavens. Petik 2 Enam jam kemudian, bahkan dengan kekuatan spiritual Longchen yang kuat, dia merasa sangat pusing setelah diberikan teknik rahasia Split the Heavens. Ini adalah bagian yang sangat penting dari Split the Heavens, dan Feng Xingli tidak berani ceroboh. Tidak hanya dia mengirimkan inti dari teknik, tetapi dia juga menambahkan pengalaman dan tipnya sendiri, serta beberapa tabu. Terima kasih banyak atas bantuan ini, Paman Ketiga. Jangan belajar dari para idiot itu dan bermain-main dengan cara yang tidak berguna ini. Sekte pertempuran pemecah surga tidak peduli dengan hal-hal sepele. Jika Anda bersyukur, ingat saja di dalam hati Anda. Hanya mengucapkan terima kasih tidak ada artinya. Anda sekarang telah mempelajari cara untuk menaikkan Rune Divine Split the Heavens. Namun, ini adalah proses yang sangat lambat. Anda harus melakukannya dengan mantap. Setelah Rune Surgawi tumbuh cukup kuat, Anda akan melihat betapa kuatnya Split the Heavens. Saya juga telah mengirimkan bentuk ketiga dan keempat kepada Anda, tetapi ingat, dengan tubuh fisik Anda, Anda sama sekali tidak dapat menggunakan bentuk keempat sampai Anda mencapai penempaan fondasi. Jika tidak, tubuhmu akan meledak. Memperingatkan Feng Xingli dengan serius. Split the Heavens memiliki persyaratan yang keras dalam hal kekuatan fisik dan energi seseorang. Namun, persyaratannya untuk basis kultivasi seseorang rendah. Ketika Feng Xingli telah mentransmisikan teknik tersebut ke Long Chen, dia telah dengan hati-hati memeriksa tubuh fisik dan meridiannya. Dia menemukan bahwa tubuh fisik Long Chen bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Tapi itu membuatnya khawatir Long Chen akan mudah dan tidak sabar. Jika dia mencoba menggunakan bentuk keempat, maka akan lebih baik jika dia gagal mengaktifkannya sepenuhnya. Jika dia melakukannya dan tidak mencapai fondasi forging, dia pasti akan mati. Baiklah, saya telah melakukan semua yang harus saya lakukan di sini. Saya akan pergi, kata Feng Xingli. Paman ketiga, Long Chen tidak mau berpisah. Meskipun Feng Xingli begitu saja dan santai, dia merawatnya seperti seorang penatua. Long Chen sangat berterima kasih. Jangan menangis seperti wanita. Keberanian yang kamu keluarkan ketika kamu membunuh orang tepat di depan Kings adalah yang membuatmu menjadi seorang pria. Meskipun lelaki tua itu tidak suka ketika aku banyak bicara, izinkan aku mengucapkan beberapa kata terakhir. Orang-orang suci dari Sekte Suantian Dao menjengkelkan. Saya membenci mereka. Jadi jika suatu hari Anda diintimidasi, ingatlah untuk mengirim pesan ke Sekte Pertempuran Pemecah Surga di Central Plains. Kami akan membantu Anda. Oke? Aku benar-benar pergi sekarang. Petik 2 Feng Xingli tertawa dan menekan kakinya. Dia menghilang dari penglihatan Long Chen. Dia datang dan pergi begitu tiba-tiba, tapi sikapnya yang menyegarkan dan tanpa basa-basi adalah sesuatu yang Long Chen tidak akan lupakan untuk waktu yang lama. Melihat ke arah Feng Xingli pergi, Long Chen merasa seperti berada dalam mimpi. Dia merasa kewalahan oleh bantuan Sekte Pertempuran Pemecah Surga dan tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menjaganya dengan baik. Saya pasti akan mengingat bantuan ini dan membalasnya bila saya bisa. Tunggu, saya lupa memberinya beberapa batu roh Yuan. Lagi pula, batu roh Yuan adalah harta karun yang berisi energi primal chaos saat dunia pertama kali terbentuk. Energi di dalamnya juga bermanfaat bagi raja. Tapi mereka adalah harta karun yang paling dibutuhkan untuk ekspansi laut dan penempaan fondasi. Mereka mengizinkan seseorang untuk berkultivasi dengan cepat, itulah sebabnya mereka cukup berharga untuk membuat orang menjadi gila karenanya. Feng Xingli sudah pergi, Longchen memilah perasaannya dan kembali ke Sekte Suantian Dao. Ketika dia melakukannya, dia melihat pemandangan kacau di depannya, serta raungan yang marah. Suara-suara itu familiar. Longchen buru-buru bergegas dan melihat bahwa Suantian Plaza dipenuhi dengan murid-murid. Mendorong kerumunan, dia mencapai tengah. Dia melihat Guoran dan yang lainnya, dengan Li Changfeng dan raja mengelilingi mereka. Lu Tianhua mengutuk para prajurit Dragonblood. Longchen mengerutkan kening, kemudian melirik ke tanah, dia menyadari apa yang telah terjadi. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bab 959 Longchen, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Longchen baru saja melangkah ke depan kerumunan ketika Lu Tianhua meraung marah padanya. Semua ahli muda dari Pilfali yang datang bersamanya terbaring di tanah, wajah mereka dipukuli dan memar. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan kedua kakinya. Guoran dan yang lainnya tampak malu saat melihat Longchen. Guoran berkata, Bos, mereka memprovokasi kami terlebih dahulu dengan menghina Anda berulang kali. Petik 2 Omong kosong, kami tidak melakukan hal seperti itu. Murid Pilfali itu ketakutan melihat Longchen. Jika mereka mengakui bahwa mereka telah mengatakan hal-hal buruk tentang dia, mereka mungkin kehilangan nyawa. Meskipun Tuhan mereka berdiri tepat di samping mereka, dia tidak bisa memberi mereka perasaan aman. Dua dari mereka telah dibunuh oleh Longchen tepat di depannya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Dragon Blood Legion adalah sekelompok orang barbar yang belum beradab? Bos adalah pemimpin Legion Darah Naga, dan dengan menghina seluruh Legion Darah Naga, bagaimana Anda tidak menghina bos? Kata Guoran. Mendengar ini, lalu melihat para murid di tanah, Longchen bisa menebak apa yang telah terjadi. Guoran tidak pernah pandai berdamai. Jika dia tidak bertingkah aneh selama sehari, dia tidak akan bisa tenang. Selain itu, murid-murid dari Pilfali ini semuanya sangat sombong dan mereka meremehkan orang lain. Sangat mungkin terjadi konflik meletus antara yang pertama dan yang terakhir. Adapun apakah konflik itu dimulai oleh murid-murid Pilfali atau apakah Guoran sengaja memancing mereka, itu agak sulit untuk dikatakan. Namun, Guoran jelas merupakan karakter yang jahat. Karena berani mengalahkan mereka hingga keadaan ini, dia pasti tidak meninggalkan bukti apapun bagi mereka untuk mengatakan bahwa dia telah memulai sesuatu. Long Chen, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan mengakhiri kamu. Raung Lu Tianhua. Dalam perjalanan ke tanah air timur ini, dia tidak hanya kehilangan dua muridnya dan tidak dapat membalas dendam, tetapi muridnya yang tersisa juga telah dipukuli sampai babak belur. Dia benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Jangan tunjuk aku dengan jarimu. Long Chen mengerutkan kening. Kamu, Lu Tianhua sangat marah. Tapi memikirkan temperamen Long Chen, dia menyingkirkan tangannya, berkata, Long Chen, Anda harus memberi saya penjelasan. Li Changfeng tidak memiliki kesempatan bagus untuk menyela di sini. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah di dalam. Masalah sebelumnya yang disebabkan oleh Long Chen baru saja diselesaikan melalui negosiasi, dan dia baru saja akan mengirim mereka bertiga pergi ketika mereka bertemu dengan murid-murid Lu Tianhua yang dipukuli hingga keadaan ini. Dia sakit kepala sekarang. Tetapi dia juga tahu bahwa Lu Tianhua tidak akan berani melakukan apapun pada Long Chen. Paling-paling, dia akan membuat Long Chen menundukkan kepalanya dan meminta maaf untuk memenangkan kembali beberapa wajah. Ouyang Qiyu mengatupkan giginya dengan marah. Segalanya baru saja diselesaikan dengan sempurna, tetapi kemudian masalah lain muncul. Dia ingin mencekik Long Chen. Kemampuannya untuk menimbulkan masalah tak tertandingi di bawah langit. Apa yang terjadi? Long Chen mengabaikan Lu Tianhua, bertanya kepada Guoran tentang para murid di lapangan. Mereka kasar kepada kami. Awalnya, kami mengabaikannya. Bagaimanapun, Bos, Anda mengatakan kepada kami untuk tidak memprovokasi orang lain jika mereka tidak memprovokasi kami. Jika orang lain memprovokasi kita, kita bertahan sedikit, dan jika mereka memprovokasi kita lagi, kita menarik mereka ke akarnya. Jadi ketika mereka bertingkah sangat keren, kami hanya menonton dengan tenang, mempelajari seni poser mereka dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mereka merasa hanya menyombongkan diri saja tidak cukup memuaskan, jadi mereka meminta untuk bertukar beberapa petunjuk dengan kami. Gu yang memberitahu mereka, kami tidak ahli dalam omong kosong seperti itu dan hanya terampil membunuh orang. Bos tidak membiarkan kita bertengkar sembarangan. Ketika mereka mendengar itu, wajah mereka menjadi sepanjang keledai, dan mereka mulai mengejek kami. Kemudian saudara laki-laki ini melompat keluar. Petik 2. Guoran menunjuk ke orang yang hanya memiliki tubuh bagian atasnya yang tersisa. Mereka benar-benar tahu cara bermain. Api mengepul dari tubuh mereka, terkadang membentuk teratai, terkadang membentuk senjata. Perubahan besar itu benar-benar mengesankan. Saya tidak cukup terpelajar untuk mendeskripsikannya secara mendetail, tetapi bagaimanapun juga, itu sangat luar biasa untuk ditonton. Bos, Anda tahu bahwa kita semua adalah penduduk desa yang malang yang belum pernah melihat dunia nyata. Melihat tampilan mereka yang luar biasa, kami tentu harus membayar biaya sebagai penghargaan. Jika tidak, orang lain akan merendahkan kita. Selain itu, saya dapat dihitung sebagai memiliki beberapa status. Ketika saya merabah kantong saya, saya menemukan ada beberapa lusin koin dingin di dalamnya. Jadi saya lemparkan mereka ke tanah. Meskipun kami miskin, kami masih memahami aturan. Mempertimbangkan betapa luar biasa pertunjukan mereka, kami tidak bisa pelit. Jika ada apresiasi untuk ditunjukkan, kita harus menunjukkannya. Kemudian, orang ini tiba-tiba menyerang saya, mengatakan bahwa perilaku saya merupakan penghinaan baginya. Wilde menganggapnya tidak enak dipandang, jadi dia memukulinya sedikit. Pada akhirnya, mereka semua mendatangi kami, ingin mengalahkan kami, dan hasilnya adalah apa yang Anda lihat di sini, kata Guo Ran seolah-olah dia telah dianiaya. Ekspresi semua orang aneh, Li Changfeng melihat dari Guo Ran yang licik ke Longchen dan mendesah ke dalam. Seperti yang diharapkan, seorang guru akan membesarkan jenis murid yang sama. Dengan bos seperti Longchen, semua orang di bawahnya juga pasti menjadi karakter yang tidak terkendali. Tapi yang mengejutkan adalah Guo Ran dan yang lainnya begitu kuat. Murid Pil Fali itu semuanya peringkat empat celestial dan semuanya telah mencapai rana ekspansi laut. Namun, mereka masih dipukuli dengan begitu menyedihkan. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa murid-murid Pil Fali ini semua hidup seperti pangeran dan selalu disanjung oleh orang lain. Kekuatan mereka dalam kaitannya dengan basis kultivasi mereka sangat kurang. Adapun Legion Dragon Blood, setelah mengikuti Longchen begitu lama, mereka semua adalah orang-orang jahat yang telah membunuh jalan keluar dari tumpukan mayat. Meskipun mereka biasanya tidak mengeluarkan banyak perasaan berbahaya, ketika mereka bertarung, semua orang akan gemetar karena niat membunuh mereka. Bagi Guo Ran dan yang lainnya, murid-murid Pil Fali tidak lebih dari domba gemuk dengan pakaian mewah, tampak mengesankan tetapi tidak berguna. Tapi kamu seharusnya tidak begitu kejam pada lawanmu. Lu Tian Hua masih memutarbalikkan kebenaran agar cocok untuknya. Ekspresi Longchen tiba-tiba tenggelam, dan dia memarahi Guo Ran. Bagaimana kamu bisa menyebabkan masalah seperti itu? Ini menyebabkan Guo Ran dan yang lainnya melompat karena terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Longchen tiba-tiba menjadi sangat marah. Apakah mereka melakukan sesuatu yang salah? Longchen mengamuk, apa yang telah aku ajarkan padamu selama ini? Sekte Suantian Dao kami adalah pemimpin dari jalur benar di Tanah Timur. Kita harus menjadi teladan bagi semua. Tapi lihat apa yang telah Anda lakukan. Katakan padaku, tidakkah menurutmu itu memalukan? Apakah semua ajaran saya hanya masuk ke telinga Anda? Petik 2 Teguran Longchen menyebabkan ekspresi Lu Tian Hua sedikit meningkat. Ini bisa dihitung sebagai menundukkan kepalanya ke Pil Fali. Pada akhirnya, anak-anak yang kalah dalam perkelahian kecil tidak memengaruhi prestis sepil Fali. Satu-satunya alasan mengapa Lu Tian Hua sangat marah adalah karena dia telah menahan amarah selama ini. Meskipun Li Chang Feng telah mewakili Longchen untuk meminta maaf kepada mereka semua dan juga memberi mereka kompensasi, dia masih kesal. Dia telah kehilangan dua murid kesayangannya alih-alih mendapatkan apa yang dia inginkan, menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Namun, dia juga tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Kemarahan itu telah muncul selama ini. Kemudian ketika dia berjalan keluar dan melihat bahwa murid-muridnya yang lain telah dipukuli dengan sangat parah, siapapun akan menganggapnya tak tertahankan. Tapi sekarang Longchen memarahi Guo Ran dan yang lainnya, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Lu Tian Hua tahu untuk pergi sementara mendapatkan itu baik. Dia baru saja akan membuat Li Chang Feng menyatakan hukuman mereka, yang tidak lebih dari satu tongkat, tetapi kata-kata Longchen berikutnya membuatnya hampir pingsan. Guo Ran, kamu punya otak yang besar. Tetapi mengapa Anda tidak dapat mengingat sesuatu yang berguna? Anda pikir dengan kemampuan Anda saat ini, Anda bisa menjadi boros. Apakah Anda ingat betapa kerasnya kami harus bekerja hanya untuk beberapa poin di biara ke-108? Tch, Anda membuang puluhan koin emas sekaligus. Betapa murah hati, tahukah Anda betapa kerasnya kami harus bekerja untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Saya selalu memberitahu Anda untuk berhemat. Uang selalu menjadi hal terpenting untuk kekuatan apapun. Guo Ran, meskipun kamu adalah kakakku, kamu telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Long Chen mengatupkan giginya. Tidak, bos, tolong. Tolong, beri saya kesempatan lagi. Ekspresi Neri merayapi wajah Guo Ran, dan dia berlutut di tanah di sebelah Long Chen, memegangi kakinya, meratap. Semua orang terkejut, apa yang akan dilakukan Long Chen untuk membuat Guo Ran begitu ketakutan? Apakah dia akan membunuhnya? Atau apakah dia akan mengeluarkannya dari Dragon Blood Legion? Yang lain tidak mengerti, tapi Dragon Blood Legion mengerti. Mereka semua tahu apa yang terjadi, dan Mengki menghela nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Tang Wan R menahan tawanya. Saya sudah memutuskan. Long Chen mengeraskan hatinya. Bos, tidak. Saya mohon, karena sudah berapa lama kita bersama, seberapa besar kesetiaan yang saya tunjukkan, tolong jangan. Lihat, aku akan mengambil kembali uangnya sekarang. Di sini, saya akan memberikan semuanya untuk Anda. Tolong bos, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Guo Ran mengambil semua koin emas dan menawarkannya kepada Long Chen dengan kedua tangan terangkat, menatapnya dengan menyedihkan. Melihat air mata di mata Guo Ran dan betapa menyedihkan penampilannya, semua orang merasa emosional. Adapun Long Chen, dia hampir menendangnya dengan marah. Itu hanya sandiwara, jadi adakah kebutuhan untuk bertindak berlebihan? Dia hampir batuk darah karena menonton. Long Chen tidak berani melihatnya karena ekspresi ini terlalu kuat. Dia takut dia akan tertawa. Melihat kekejauhan, dia dengan acu-ta'acu menggelengkan kepalanya. Aturan adalah aturan. Tidak ada yang bisa mengubahnya, termasuk saya. Jadi saya harus melakukan ini. Petik dua. Semua orang menahan nafas. Long Chen mencengkeram leher Guo Ran, berteriak, aku akan menghiasi satu tahun gajimu. Apakah Anda tidak suka pamer? Apakah Anda tidak suka bermurah hati dengan uang Anda? Nah, untuk tahun depan, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satu koin tembaga dari saya. Petik dua. Saat kata-katanya bergema di seluruh alun-alun, semua orang berubah menjadi patung-batu. Bab 960 banding 960. Bos, jangan. Saya memiliki begitu banyak wanita di keluarga saya, begitu banyak bayi yang membutuhkan dukungan saya. Mereka hidup dari gaji saya. Wajah Guo Ran berlinang air mata dan ingus. Cukup. Rambut Lu Tianhua berdiri karena marah. Mereka jelas hanya bermain-main dengannya. Dia telah memberi mereka cara untuk mundur ketika dia berpikir bahwa Long Chen sedang menatapnya. Namun, itu hanya membuang-buang waktu. Ini keterlaluan. Tidak ada yang mau bermain dengan orang seperti ini. Setelah mengalahkan seseorang, mereka sekarang memperebutkan beberapa koin emas. Lu Tianhua tidak punya pilihan selain menghentikan omong kosong ini. Long Chen, aku tidak menawarimu tentang koin emas. Lu Tianhua mengamuk. Kamu tidak. Uh, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Long Chen menghela nafas. Kepada Guo Ran, dia berkata, Baiklah, karena mereka tidak akan mengejarnya, masalah ini bisa berakhir di sini. Saya tidak akan menghiasi gaji anda. Petik 2. Terima kasih banyak, bos. Ekspresi sedih Guo Ran lenyap. Kecepatan dia kembali ke dirinya yang dulu menantang imajinasi. Long Chen, jangan mencoba menghindari hal yang penting. Saya berbicara tentang bagaimana orang-orang anda memukuli murid-murid saya. Petik 2. Bahwa, tidak ada yang salah dengan itu. Kata Long Chen dengan benar. Kamu. Berapa kali aku harus mengatakannya? Jangan tunjuk aku dengan jarimu. Apakah kamu sudah pikun karena usia? Amarah Long Chen. Apa yang salah dengan anak-anak muda saling bertukar petunjuk? Lebih jauh? Itu semua disebabkan oleh orang-orang anda, tetapi anda tidak merasa malu untuk menangis kotor. Apa? Saat kamu menang kamu tertawa, tapi saat kalah kamu menangis. Hanya anda yang bisa menang, tetapi yang lain tidak. Logika macam apa itu? Jika anda cukup berani untuk datang dan mengibas-ngibaskan ekor anda di depan wajah orang lain, anda sebaiknya bersiap-siap untuk ditampar. Jika anda menunjukkan bokong anda kepada orang lain, bersiaplah untuk ditendang. Petik 2. Tawa yang tercekat meledak dari banyak orang. Kata-kata ini luar biasa dalam, puncak dari keringkasan dan kelengkapan. Baiklah-baiklah, perkelahian antara anak-anak bukanlah sesuatu yang para senior harus ikut campur. Kaum muda harus memiliki energi itu. Semakin dini anak-anak menderita, semakin baik itu untuk masa depan mereka. Saudara Tianhua, mari kita biarkan masalah ini apa adanya. Dengan kemurahan hati anda, anda tidak perlu berdali dengan seorang anak, kata Li Changfeng. Dia tidak punya pilihan selain mencoba dan menasihati lu Tianhua. Melihat ekspresinya yang marah, dia harus mengagumi Longchen. Apakah itu kekuatan tempur, ketajaman lidahnya, atau kemampuannya untuk menimbulkan masalah, dia praktis tak tertandingi. Menurut metode biasa, dia seharusnya memberikan wajah tamunya dan pertama-tama menegur anaknya sendiri. Tetapi dengan temperamen Longchen, dia merasa tidak nyaman melakukan itu, jadi dia malah menyarankan Lu Tianhua untuk tidak berdalih tentang ini. Dia, seorang Raja Agung, sedang bertengkar dengan wajah seorang anak kecil. Nah, jika dia bisa menang, maka itu akan baik-baik saja. Tapi yang terpenting adalah dia tidak bisa menang, jadi dia hanya kehilangan lebih banyak wajah. Bahkan jika Li Changfeng tidak hadir, Longchen meminta Feng Xingli dan Ling Yunzi mendukungnya. Dia, Lu Tianhua, tidak akan berani menyentuh bahkan sehelai rambut pun di kepala Longchen. Jadi menurut Li Changfeng, terus menempatkan dirinya melawan Longchen adalah tindakan bodoh bagi Lu Tianhua. Baik, Longchen, mari kita tunggu dan lihat saja. Jelas, meskipun Lu Tianhua adalah seorang raja, dia tidak mampu begitu saja menyelesaikan masalah seperti itu. Dia datang dari Pilvali, dan dia terbiasa sombong dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun dia meninggalkan segalanya sebagaimana adanya, dia mengucapkan beberapa kata terakhir untuk mengungkapkan amarahnya. Tepat pada saat ini, seseorang menerobos kerumunan. Orang itu adalah Yue Zifeng. Dia berkata kepada Longchen, bos, pemimpin Sekte Ling Yunzi telah pergi. Dia meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda dan memberi tahu Anda untuk berhati-hati. Petik 2. Lu Tianhua berada di tengah-tengah pergi, tetapi ketika dia melihat apa yang ada di tangan Yue Zifeng, dia berhenti secara mengejutkan. Raja dari Bloodkill Hall. Itu adalah kepala manusia dengan topeng ganas di atasnya. Dan meskipun tidak mungkin untuk melihat wajah aslinya, tekanan mengerikan yang datang darinya menyebabkan semua murid Suantian Dao Sekte gemetar. Itu adalah kepala seorang raja. Li Changfeng, Lu Tianhua, dan yang lainnya semuanya terkejut. Itu bukan raja biasa, tapi raja pembunuh yang menakutkan. Topeng itu adalah tanda asal-usulnya, tanda spesifik dari Bloodkill Hall. Hanya memikirkan pembunuh tingkat raja menyebabkan para raja gemetar. Asasin adalah profesi yang paling menakutkan. Bahkan jika kekuatan tempur mereka yang sebenarnya lebih lemah darimu, mereka masih memiliki seribu cara untuk membunuhmu. Membunuh seseorang di alam yang sama-sangatlah mudah bagi mereka. Itulah mengapa semua raja itu ketakutan. Mengapa seorang raja dari Bloodkill Hall datang ke sini? Semua orang terkejut dan menatap Longchen. Sepertinya hanya ada satu alasan, dia datang. Di jalan abadi, jalan yang rusak, jalan yang benar, dan ras kuno telah mengalami kerugian besar. Tapi yang harus benar-benar dimusnahkan adalah Bloodkill Hall. Mereka terlalu terkonsentrasi di satu lokasi. Semua ahli di bawah Huang Junmo telah dikumpulkan di tanah dan dimusnahkan dengan satu serangan. Tidak satu pun dari mereka yang hidup untuk menceritakan kisah itu. Mungkinkah Bloodkill Hall mengabaikan aturan mereka sendiri? Apakah mereka mengirim raja untuk membunuh Longchen? Wajah Li Changfeng gelap. The Bloodkill Hall menjijikkan, karena mereka adalah sekumpulan monster yang akan membunuh siapapun demi uang, bahkan orang tua mereka sendiri. Mereka adalah pembunuh tanpa moral, tetapi semua orang tahu mereka memiliki satu aturan, dan itu adalah bahwa mereka tidak akan pernah membunuh seseorang di alam yang lebih rendah dari mereka. Tapi sekarang, salah satu raja mereka menyelinap ke dalam sekte Suantian Dao. Jika mereka mengatakan bahwa dia baru saja datang untuk bersenang-senang, tidak ada yang akan mempercayainya. Haha, Longchen, selamat karena Bloodkill Hall telah mengincarmu. Saya berharap Anda panjang umur, kata Lu Tianhua dengan senang hati. Kemudian dia mengeluarkan perahu terbangnya dan membawa pergi semua muridnya yang terluka parah. Ras kuno dan raja aliansi keluarga kuno juga pergi. Emosi mereka hampir sama dengan Lu Tianhua. Tapi kegembiraan mereka atas kemalangan Longchen ditutupi oleh keterkejutan dan teror mereka. Pembunuh tingkat raja itu pasti menargetkan Longchen, tetapi dia telah dibunuh oleh Ling Yunxi. Kekuatan semacam itu benar-benar menakutkan. Dikatakan bahwa Bloodkill Hall tidak menerima misi untuk membunuh pembudidaya pedang, karena persepsi spiritual pembudidaya pedang sangat halus. Sulit bagi para pembunuh untuk mendekati mereka. Kepala ini lebih jauh membuktikan bahwa pembudidaya pedang adalah kutukan para pembunuh. Dengan sosok menakutkan yang mendukungnya, mereka tidak berani memiliki pikiran untuk melakukan apapun pada Longchen. Meskipun Ling Yunxi telah pergi, kepala yang ditinggalkannya adalah tampilan kekuatan yang mengejutkan. Longchen juga sedikit terkejut melihat pembunuh tingkat raja, tapi ini sesuai dengan harapannya. Dia tahu Bloodkill Hall tidak akan membiarkan masalah ini dibohongi. Bagi Bloodkill Hall untuk menamparkan wajahnya sendiri dan melanggar aturan yang telah ditetapkan itu sedikit di luar ekspektasinya. Namun, setelah beberapa saat sok, Longchen tidak takut. Bintang keempatnya selesai, dan persepsi spiritualnya semakin kuat. Selanjutnya, Feng Xingli telah memberikan Runei Divine Split the Heavens kepadanya. Begitu dia memadatkannya, dia tidak akan takut pada siapapun. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan merasa yakin bisa kabur. Senior Ling Yunzi pergi, mengapa dia terburu-buru? Tanya Longchen. Tidak jelas. Senior tidak mengatakannya. Yue Zifeng menggelengkan kepalanya. Setelah memberinya kepala, Ling Yunzi pergi begitu saja. Tindakannya tidak bisa dimengerti. Zifeng, kamu. Energi daosurgawimu, Longchen tiba-tiba melihat lebih dekat pada Yue Zifeng. Fluktuasi energi daosurgawi telah menghilang dari tubuhnya. Senior menghapus energi daosurgawi saya, mengatakan bahwa sementara itu dapat membantu saya sekarang, itu akan menjadi penghalang bagi saya di masa depan. Keuntungan tidak menggantikan kerugian. Untuk seorang pembudidaya pedang, hanya satu pedang sudah cukup, kata Yue Zifeng. Li Changfeng dan Lu Minghan sangat terguncang. Kekuatan macam apa yang dimiliki Ling Yunzi agar dia bisa menghapus energi daosurgawi seseorang. Dia mampu mengubah Celestial menjadi orang normal tanpa menyebabkan kerusakan pada mereka. Itu tidak bisa dimengerti. Longchen tiba-tiba mengerti. Ling Yunzi benar. Pembudidaya pedang berjalan di jalur yang berbeda dari yang lain. Dia hampir secara tidak sengaja melukai Yue Zifeng. Untungnya, Ling Yunzi telah memperbaiki kesalahan itu. Sekarang Ling Yunzi dan Feng Xingli telah pergi, Longchen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa dan frustrasi. Sejak Phoenix Cry, dia selalu mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah bergantung pada orang lain, tetapi kali ini, masalah ini telah berkembang ke tingkat yang mengejutkan. Kedatangan Ling Yunzi dan Feng Xingli telah membuatnya merasa betapa senangnya dilindungi. Dia sangat berterima kasih. Setelah semua orang berpencar, Longchen dipanggil oleh Ouyang Qiyu. Di dalam ruang pribadi, Ouyang Qiyu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, Longchen, apakah kamu benar-benar tidak memiliki batu roh Yuan yang tersisa? Iya, tapi saya tidak akan memberikannya kepada sembarang orang, kata Longchen langsung. Dia tahu bahwa Lu Minghan dan Li Changfeng telah menekannya untuk menanyakan ini, atau Ouyang Qiyu pasti tidak akan bertanya. Lalu apakah Anda berpikir untuk menawarkan beberapa batu roh Yuan kepada senior Anda? Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat, dan ketika Anda memasuki sekte kepala, kata Ouyang Qiyu. Mari kita lupakan tentang itu. Hanya sekte Suantian Dao dari Eastern Wastelen yang busuk sampai ke intinya. Tidak sulit bagi saya untuk menebak seperti apa situasinya di sekte kepala. Jika saya mempersembahkan batu roh Yuan, saya tidak akan bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Sebaliknya, saya akan menjadi seseorang yang akhirnya dipromosikan melalui suap, dan itu jelas tidak sepadan. Jadi yang terbaik adalah hal-hal itu tetap di tangan saya. Jika saya menemukan hal-hal yang saya butuhkan di masa depan, maka saya mungkin akan menukarnya. Jadi apapun yang terjadi, saya tidak akan memberi mereka batu roh Yuan. Kaka, kamu bisa langsung kembali dan memberi tahu mereka bahwa tidak ada apa-apa untuk mereka. Ketika saya tidak berdaya, ketika saya membutuhkan bantuan, apakah mereka membantu saya? Sekarang saya memiliki beberapa barang bagus, mereka datang ke sini untuk berbicara tentang moralitas dan prinsip. Apakah mereka mengira saya idiot? Ejek Long Chen. Jika Ouyang Qiyu membutuhkannya, maka Long Chen bahkan tidak akan cemberut sebelum memberikannya padanya. Tapi dia tidak akan memberikannya kepada orang lain. Ouyang Qiyu tahu temperamen Long Chen, jadi dia tidak mencoba mengubah pikirannya. Long Chen pergi begitu saja. Tapi sehari kemudian, dia mendapat pesan untuk pergi menemui Ouyang Qiyu lagi. Begitu dia melangkah ke istana, Luminghan muncul di depannya, ekspresinya sedingin es.